Setelah bertemu dengan Raja Iblis Rubah Surgawi, Luoping mengikuti pelatihan tertutup, jadi dia tidak tahu apa yang dilakukan Raja Iblis Rubah Surgawi setelah itu. Setelah dia mengikuti pelatihan tertutup, Raja Iblis Rubah Surgawi menyebarkan berita bahwa Luoping telah membuat kontrak pernikahan dengan cucunya dan sekarang menjadi menantu klan iblis. Berita ini bahkan lebih mengejutkan dari dua berita sebelumnya. Bagaimanapun, ras manusia dan klan iblis selalu bertarung baik secara terbuka maupun diam-diam. Sekarang, Raja Iblis dari klan iblis bersedia menikahkan cucunya dengan seorang anak laki-laki dari ras manusia. Ini sungguh sulit dipercaya. Meskipun bakat kultifasi Luoping sangat tinggi, kecepatan kultifasinya sangat cepat, dan dia memiliki ruang pertumbuhan yang tak terbayangkan tidak cukup bagi Raja Iblis dari klan iblis untuk begitu menghargainya. Lagipula, di dunia kultifasi, tidak pernah ada kekurangan bakat yang luar biasa. Namun, sangat sedikit yang bisa menjadi penguasa dan melampaui kesengsaraan dan naik. Menurut pendapat semua orang, Luoping setidaknya harus bisa berkultifasi dengan aman ke alam Dongsu sebelum dia memenuhi syarat untuk memasuki Mata Raja Iblis Rubah Surgawi. Namun, setelah memikirkannya, Luoping telah menjadi Master Iblis dari klan iblis dan merupakan Master dari Master Iblis lainnya. Sekarang, bahkan jika dia menjadi menantu klan iblis, itu masuk akal. Karena kembalinya Luoping, ada beberapa berita sensasional, yang membuat Luoping kembali menjadi fokus diskusi dan perhatian semua orang. Namun, setelah banyak orang bertanya, mereka mengetahui bahwa Luoping telah mengikuti pelatihan tertutup di Pulau Naga Suci klan iblis. Banyak orang yang ingin bertemu dengannya tidak punya pilihan selain menarik pikirannya. Para pembudidaya diri yang telah kehilangan sekte mereka melakukan yang terbaik untuk berburu binatang laut dan mencari harta surga dan bumi untuk menukar batu roh yang cukup untuk membeli pembuluh darah roh dan inti pulsa dari tiga kamar dagang. Namun, harga fena roh dan inti pulsa terlalu tinggi. Bahkan jika mereka terus bekerja keras, sulit untuk menukarkan batu roh dalam jumlah yang cukup. Sebaliknya, mereka menjual sejumlah besar hewan laut dan harta surga dan bumi ketiga kamar dagang dengan harga murah. Orang-orang ini lambat laun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka menyadari bahwa alasan ketiga kamar dagang melakukan hal ini adalah untuk merampas harta yang telah mereka peroleh dengan susah payah dengan harga murah. Di masa depan, mereka akan mengadakan lelang bersama dan menjualnya dengan harga tinggi kepada semua petani di domen budidaya. Semua yang mereka lakukan sebenarnya adalah mengumpulkan harta untuk tiga kamar dagang. Ada pun tiga kamar dagang yang mengizinkan mereka membeli pembuluh darah roh dan inti pulsa, itu benar-benar tipu muslihat. Ini karena mustahil bagi mereka untuk menukar begitu banyak batu roh. Setelah memikirkan semuanya, para kultifator mandiri yang telah kehilangan sekte mereka semuanya berhenti bergerak. Mereka tidak lagi bersedia menjual harta yang telah mereka kumpulkan ke tiga kamar dagang utama. Untuk rubah surgawi, untuk batu roh langit dan bumi, untuk batu roh langit dan bumi, untuk batu roh untuk rubah surgawi untuk batu roh. Meski begitu, peluang mereka untuk bisa membeli spirit vena dan pulskor masih kecil, karena harga spirit vena dan pulskor pasti akan melambung tinggi. Tiga kamar dagang adalah kekuatan yang mengutamakan keuntungan di atas segalanya. Mereka tidak akan pernah kehilangan uang. Namun, mereka tidak memaksa masyarakat dari berbagai sekte, juga tidak berhenti menyewa kapal. Bagaimanapun, merekalah yang pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, itu adalah hari pertarungan hidup dan mati antara Luoping dan Penatua Jing. Sebelumnya, banyak kultifator yang bergegas ke bekas sekte Kongming. Meskipun sekte Kongming telah dihancurkan, lokasi pertempuran antara Luoping dan Penatua Jing tidak berubah. Sekte Kongming telah menjadi kehancuran. Karena pembuluh darah roh dihancurkan, tidak ada spirit ki di sini. Itu benar-benar tempat yang biasa. Pada saat ini, sejumlah besar kultifator telah berkumpul di atas reruntuhan. Mereka semua menunggu pertempuran dimulai. Tidak hanya ada pembudidaya mandiri dari wilayah barat laut, tetapi juga dari wilayah lain. Beberapa dari orang-orang ini ingin melihat kejayaan Luoping. Beberapa orang ingin melihat cermin harta karun tenang cerah yang digunakan oleh kaisar manusia. Ada juga beberapa yang hanya peduli pada Luoping. Di antara mereka, Pendeta Lanmei dan Pendeta Cian dari Sekte Tantra 5 Elemen keduanya ada di sini. Mereka mengkhawatirkan keselamatan Luoping, dan ingin melihat pertempuran itu dengan mata kepala sendiri. Selain itu, Duan Jinchen memimpin beberapa tetua Sekte, serta Hua Ruyu, Jingfei, dan Zhongyi. Mereka semua mengkhawatirkan keselamatan Luoping. Karena Luoping pernah berada di Pulau Nagasuci, mereka tidak bisa pergi ke sana. Mereka hanya bisa menunggu di sini terlebih dahulu. Bersama mereka adalah pemimpin Sekte tak terkalahkan dari Sekte tak terkalahkan, Chang Bai tak terkalahkan, dan Gong Siang. Selain orang-orang yang prihatin, tentunya ada juga orang yang ingin melihat Luoping mati dalam pertempuran tersebut, termasuk Wuya dan Tongsen. Karena semua orang datang setengah hari lebih awal, Luoping dan Penatua Jing tidak muncul. Bagi mereka, waktu yang singkat ini bukanlah apa-apa. Setelah beberapa jam, sosok Penatua Jing muncul di dekat reruntuhan Sekte Kongming. Yang mengejutkan semua orang yang mengenalnya adalah bahwa Penatua Jing telah mencapai tahap akhir dari alam roh primordial. Dia tidak mampu menerobos selama bertahun-tahun. Siapa sangka dia akan menerobos pada saat ini? Ini sungguh mengejutkan. Fang Xiao melihat sosok Penatua Jing dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Awalnya, hubungannya dengan Penatua Jing tidak baik. Setelah Sekte Kongming dihancurkan, Penatua Jing sepenuhnya mengabaikan pembangunan kembali Sekte tersebut. Itu setara dengan memutuskan semua hubungan dengan mereka, yang membuat Fang Xiao dan yang lainnya semakin muak. Kekuatan bertarung Tetua Jing sudah sangat kuat. Bahkan kakak senior Mo dan pemimpin Sekte kakak senior mungkin bukan tandingannya. Sekarang setelah dia menerobos, kekuatannya mungkin meningkat banyak. Selain itu, dia belum mengungkapkan satupun harta karunnya. Kali ini, tidak akan mudah bagi Luo Ping untuk menang. Hui berkata dengan cemas. Di generasi Sekte Kongming mereka, Penatua Mo dan pemimpin Sekte secara luas diakui sebagai yang terkuat. Kenyataannya, Penatua Jing, yang selalu menyembunyikan kekuatannya, adalah yang paling menakutkan. Ini karena Penatua Jing tidak pernah benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya. Selain itu, dia telah memperoleh serangkaian teknik pedang yang kuat di tahun-tahun awal pelatihannya. Bahkan saat menghadapi 12 pedang dunia bawah langit, dia tidak dirugikan. Meskipun Penatua Jing belum mampu menerobos ke tahap akhir jiwa primordial, Duan Jinchen dan Penatua Mo sama-sama tahu bahwa kekuatannya mungkin yang terkuat. Ini juga merupakan alasan mengapa Duan Jinchen tidak menghukum Tetua Jing dengan berat meskipun dia selalu sombong dan suka memerintah. Jangan khawatir. Luoping punya banyak trik dan banyak harta. Dia seharusnya tidak memiliki masalah berurusan dengan Penatua Jing. Duan Jinchen berkata dengan percaya diri. Setelah Penatua Jing muncul, dia segera duduk bersila di kampaan. Dia memejamkan mata dan mengatur napasnya sambil menunggu kedatangan Luoping. Tidak lama kemudian, sosok Luoping muncul di hadapan semua orang. Namun, dia tidak datang sendiri. Ia ditemani oleh dua wanita dan dua pria. Salah satu wanita bahkan memegang rat lengan Luoping seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Wajahnya dipenuhi dengan senyum manis. Wanita ini secara alami adalah Ni Yue. Sekarang dia telah diterima sepenuhnya oleh Luoping, dia telah sepenuhnya melepaskan pengekangannya dan dapat mengungkapkan perasaannya sepuasnya. Dia tidak peduli tentang bagaimana orang lain memandangnya. Dia tidak peduli, tapi Luoping sedikit tidak berdaya. Ketika dia menyelesaikan pelatihan tertutupnya dan mendengar berita bahwa Raja Iblis Rubah Surgawi telah menyebar, dia memiliki keinginan untuk melompat ke laut. Dia tahu betul bahwa ini adalah trik lain yang digunakan Raja Iblis Rubah Surgawi untuk mengikatnya lebih erat lagi dengan klan Iblis. Itu seperti bagaimana dia membuat Ibu Si dan Yilan mengakuinya sebagai guru. Meski enggan menerimanya, kabar tersebut sudah menyebar. Dia tidak punya cara untuk menebusnya, jadi dia hanya bisa menanggungnya secara rahasia. Saat dia hendak membawa Niyue untuk berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati, Ibu Si dan Yilan juga berteriak untuk mengikutinya. Saat mereka sepakat, Luan Ming dan Feng Yuxiang muncul bersama, berniat untuk bergabung dengan mereka. Tidak lama setelah Niyue kembali ke Pulau Nagasuci, Luan Ming tidak sabar untuk menemukan Niyue. Namun, Niyue memberitahunya tentang hubungannya saat ini dengan Luoping, sehingga dia benar-benar menyerah padanya. Dia mengira Luan Ming akan sangat bersemangat, tetapi bertentangan dengan ekspektasi Niyue, Luan Ming tidak mengalami gejolak emosi apapun. Sebaliknya, dia dengan tulus mendoakan dia dan Luoping baik-baik saja. Tindakan Luan Ming membuat Niyue semakin khawatir. Dia tumbuh bersama Luan Ming, jadi dia secara alami mengetahui emosinya. Jika dia mengalami ledakan emosi, dia tidak akan khawatir. Sekarang dia tidak mengalami fluktuasi apapun, dia sedikit khawatir. Namun, dia juga berharap Luan Ming benar-benar bisa melepaskannya. Dengan begitu, dia tidak akan merasa bersalah padanya. Sebelum kelompok Luoping yang beranggotakan lima orang meninggalkan pulau Naga Suci, Niyue sudah meraih lengannya dengan rat. Hal ini membuat Luan Ming dan Feng Yuxiang dengan bijaksana mundur ke belakang. Hanya Ibu Si, Yilan, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, mengikuti Luoping dan Niyue dengan acuh-ta'acuh. Hal ini membuat Luoping merasa sangat tidak berdaya pada awalnya. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, Luoping merasa lega sepenuhnya dalam perjalanan. Karena seluruh dunia kultifasi sudah mengetahui hubungannya dengan Niyue, dia tidak perlu menyembunyikannya. Dia bisa menunjukkannya secara terbuka. Oleh karena itu, ketika dia muncul di depan semua orang, Luoping sudah sangat tenang. Melihat Luoping muncul, semua orang di reruntuhan Sekte Kong Ming menoleh. Dengan tampilan ini, banyak ahli menemukan bahwa budidaya Luoping memang telah mencapai alam jiwa primordial tahap menengah. Mereka semua sangat terkejut dan kagum dengan kecepatan kultifasi Luoping. Penatua Jing juga membuka matanya yang sedikit tertutup saat ini dan memandang Luoping. Dia sedikit terkejut, tapi masih sangat tenang dan tenang. Dia tampak sangat percaya diri dengan pertarungan hidup dan mati ini. Luoping juga memandang Penatua Jing tanpa ekspresi. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya ke yang lain, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali dengan Penatua Jing. Tindakan dan perubahan ekspresi antara Penatua Jing dan Luoping semuanya dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka semua menilai hasil akhir di dalam hati mereka. Bagaimanapun, keduanya terlihat sangat tenang. 612. Paman bela diri, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Tampaknya pertarungan hidup dan matiku telah menarik banyak perhatian. Luoping berkata kepada guru spiritual Lan Mei dan guru spiritual Cian. Kami sangat khawatir ketika kami mendengar bahwa Anda dibawa ke ruang sekte iblis oleh saluran luar angkasa leluhur iblis. Bagaimanapun, ruang sekte iblis sangat berbahaya. Akan sulit bagi Anda untuk bertahan hidup dengan kultifasi Anda. Tetapi kepulanganmu nanti sungguh sulit dipercaya. Saat itu, aku berencana untuk datang dan menemuimu, tetapi aku dihentikan oleh kakak senior. Sekarang adalah waktunya pertarungan hidup dan mati, jadi kakak senior memintaku dan kakak muda untuk datang dan menemuimu. Guru spiritual Cian berkata sambil tersenyum. Dia jelas sangat senang Luoping selamat dan sehat. Kamu sekarang adalah seorang selebriti yang sekali lagi menimbulkan sensasi di seluruh domain budidaya. Pertarungan hidup dan matimu tentu saja akan menarik banyak perhatian. Paman bela diri percaya padamu. Dengan kultifasimu, kamu pasti bisa membunuh Penatua Jing. Guru spiritual Lan Mei juga sangat senang. Dia sangat percaya diri dengan pertarungan Luoping kali ini. Terima kasih atas kepedulian dan kepedulianmu, Paman bela diri. Jangan khawatir, aku sangat percaya diri dalam pertarungan hidup dan mati ini. Aku pasti tidak akan membiarkan Tetua Jing pergi. Luoping juga menjawab dengan tegas. Percakapan mereka bertiga pun tak mengelak. Oleh karena itu, semua orang yang mengembangkan diri dapat mendengarnya, termasuk Penatua Jing. Mendengar kata-kata percaya diri Luoping yang tidak membuat Penatua Jing tertarik, pada dasarnya semua orang memandang Penatua Jing, ingin melihat sikapnya. Namun, Penatua Jing masih tenang dan tenang. Dia melihat sosok Luoping dengan wajah tenang. Tidak ada perubahan suasana hatinya karena kata-kata Luoping. Apakah Penatua Jing ini benar-benar memiliki kekuatan atau dia hanya berpura-pura tenang? Banyak orang merasa sulit menebaknya. Selama perang antara tiga klan, ku dengar Luoping telah membunuh banyak roh jahat tahap panjang umur tingkat menengah. Sekarang, berurusan dengan sesepuh tahap jiwa esensi tahap akhir tentu saja tidak menjadi masalah. Beberapa orang sudah mulai berdiskusi satu sama lain. Saat itu, Luoping hanyalah seorang penggarap tahap Naschen Sol tahap awal. Sekarang dia telah maju ke tahap Naschen Sol tahap pertengahan, kecakapan bertarungnya secara alami telah meningkat pesat. Bahkan jika dia menghadapi serangan yang terlambat, pembudidaya tahap Naschen Sol, dia akan mampu melakukan perlawanan. Benar-benar menakutkan. Kecepatan kultivasi dan kekuatan bertarung Luoping mungkin hanya sebanding dengan murid jenius dari sekte kelas satu. Pada dasarnya, semua orang sangat optimis terhadap Luoping. Bagaimanapun, selama perang antara tiga ras, kekuatan Luoping telah mengejutkan mereka. Luoping dan Penatua Jing tidak peduli dengan diskusi orang banyak. Saat ini, mereka sudah berdiri di kehampaan, saling berhadapan, bersiap untuk pertempuran hidup dan mati. Sementara yang lain berdiskusi, mereka mundur satu demi satu, meninggalkan pusat kosong untuk Luoping dan Penatua Jing bertarung. Luoping dan Penatua Jing berdiri di udara. Keduanya memasang ekspresi dingin, dan mata mereka tegas. Namun, di mata tegas mereka, ada niat membunuh. Tiba-tiba, keduanya mengeluarkan aura yang kuat. Sebelum pertarungan dimulai, mereka sudah ingin bersaing satu sama lain dalam hal aura. Meskipun kultifasi Penatua Jing sedikit lebih tinggi, aura yang dilepaskan oleh keduanya seimbang. Faktanya, di bawah persepsi orang banyak, Luoping sebenarnya lebih unggul. Aura Luoping dan Penatua Jing secara bertahap bersentuhan satu sama lain dalam kehampaan. Dalam sekejap, tabrakan dahsyat terjadi, menyebabkan ruang di sekitar mereka berdua berguncang dan menjadi kacau balau. Ruang yang awalnya stabil mulai berguncang terus-menerus, dan aliran udara yang kacau bergerak bolak-balik secara sembarangan. Saat tabrakan keduanya mencapai titik tertinggi, keduanya tiba-tiba bergerak. Di tangan Luoping, kapak ilahi yang mendominasi muncul dalam sekejap. Saat dia terbang ke udara, tubuhnya bersinar dengan cahaya merah dan biru. Cahaya ilahi roh api dan cahaya ilahi roh air dilepaskan. Terbungkus dalam dua cahaya ilahi lima elemen, Luoping memegang kapak ilahi es berapi dengan erat. Dia memobilisasi kekuatan esensi api li dan esensi air gui, dan menuangkannya ke dalam kapak ilahi. Kemudian, dia menebas penatua Jing dengan seluruh kekuatannya. Axe radians yang besar menembus kehampaan dan melesat ke arah posisi Elder Jing secepat kilat. Axe radians berwarna setengah merah dan setengah biru, dan mengandung kekuatan dingin yang ekstrim dan panas yang ekstrim. Penonton di sekitarnya bisa merasakan kekuatan mematikan dari Axe radians. Begitu Luoping melakukan gerakan ini, semua orang terkejut. Mereka khawatir pertarungan akan segera berakhir. Namun, saat Axe radians muncul, Elder Jing juga melepaskan sabre radians yang kuat untuk bertemu dengan Axe radians milik Luoping. Di bawah tatapan orang banyak, banyak dari mereka mengungkapkan ekspresi heran ketika mereka melihat pedang berharga di tangan penatua Jing. Selain itu, ketika mereka melihat cahaya pedang besar yang keluar dari pedang berharga itu, mereka akhirnya mengerti mengapa penatua Jing begitu tenang sebelum ini. Senjata spiritual tingkat 9 Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jelas sekali, mereka tidak dapat mempercayainya. Sangat jarang melihat pertarungan antara dua senjata spiritual tingkat 9. Bahkan Duan Jinchen, Elder Mo dan yang lainnya terkejut. Sebelumnya, mereka tidak tahu bahwa penatua Jing sebenarnya memiliki senjata spiritual tingkat 9. Luoping melihat senjata spiritual tingkat 9 di tangan penatua Jing dan sedikit terkejut. Namun, hal ini tidak mempengaruhi suasana hatinya. Dia masih sangat yakin dengan kemampuannya sendiri. Namun, jelas sulit baginya untuk unggul dalam pertarungan ini. Ini karena sabre radians besar yang dilepaskan oleh pedang berharga itu tidak lebih lemah dari Axe radians miliknya. Dengan raungan yang mengguncang langit, sabre radians yang dilepaskan oleh Elder Jing sepertinya menyembunyikan binatang iblis kuno. Itu tidak dapat dihentikan saat bertemu dengan Axe radians milik Luoping. Bang! Itu! Kedua serangan itu bertabrakan dalam sekejap. Seluruh kehampaan bergetar hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Gelombang dahsyat menyebar dari pusat tabrakan, dan hantaman dahsyat melanda segala arah. Selain suara tabrakan, suara gemuruh yang mengguncang langit pun kembali terdengar. Kali ini, suaranya lebih jelas dan bergema. Ya, wajah orang-orang di sekitar tiba-tiba berubah. Suara ini, kenapa terdengar seperti auman naga? Beberapa orang menebak. Mungkinkah senjata spiritual tingkat 9 milik tetua Jing disegel dengan naga ilahi sebagai roh senjatanya? Beberapa orang bahkan dengan berani menebak. Setelah gelombang dahsyat menghilang, sosok Luoping dan Elder Jing tidak bergerak sama sekali. Mereka mengandalkan pertahanan mereka yang kuat untuk melawan dampak kekuatan ini. Pada saat ini, ekspresi kedua orang itu berubah saat mereka saling memandang. Mereka lebih berhati-hati dibandingkan sebelumnya. Jelas, mereka memiliki pemahaman tentang cara masing-masing. Aku benar-benar tidak menyangka Penatua Jing bersembunyi begitu dalam. Pantas saja dia begitu tenang selama ini. Ternyata dia menyembunyikan senjata spiritual tingkat 9. Dari kekuatan yang Penatua Jing tunjukkan barusan, aku khawatir roh senjata yang tersegel dalam pedang berharga Penatua Jing pastilah naga ilahi, bukan? Jika itu benar-benar binatang suci kuno tingkat ini, sepertinya aku harus melakukan banyak upaya untuk membunuh Penatua Jing kali ini. Luoping bertanya pada Penatua Jing. Terlepas dari apakah Penatua Jing mengatakannya atau tidak, dia hanya ingin memverifikasi apakah binatang suci kuno, naga ilahi, tersegel dalam pedang berharga milik Penatua Jing. Karena dari serangan tadi, terlihat jelas bahwa roh senjata pedang berharga milik Penatua Jing tidak rusak sama sekali. Itu bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Meskipun Flaming Ice Divine Axe miliknya sudah mencapai kategori senjata abadi, namun sudah rusak saat dia mendapatkannya. Itu hanya bisa menampilkan kekuatan senjata spiritual tingkat 9. Selain itu, roh senjata di dalam Flaming Ice Divine Axe juga rusak. Ia sedang tertidur lelap, seolah sedang memulihkan diri dari luka-lukanya. Hanya ketika roh senjata terbangun barulah Flaming Ice Divine Axe dapat menampilkan kekuatannya. Ini juga alasan mengapa Luo Ping belum mendapatkan warisan dari sekte Misterius Es Berapi. Dia juga harus menunggu roh senjata untuk bangun. Bahkan dengan bantuan Le Fire Essence dan Gui Water Essence, dengan kekuatan Flaming Ice Divine Axe saat ini, masih sangat sulit untuk melawan pedang berharga milik Elder Jing dengan Weapon Spirit yang tidak rusak. Mendengar pertanyaan Luo Ping, wajah Penatua Jing akhirnya menunjukkan sedikit senyuman. Namun, itu adalah senyuman tipis yang menghina dan meremehkan. Jangan mengira kamu bisa menjadi sombong dan nakal hanya karena kamu memperoleh sejumlah harta dan kecepatan kultifasimu lebih cepat. Dalam dunia kultifasi, siapapun dapat memperoleh peluang besar. Tidak masalah jika Anda tidak memahami prinsip ini sebelumnya. Hari ini, sebelum Anda mati, saya akan membiarkan Anda merasakan hal ini dengan baik. Tidakkah kamu ingin tahu apakah roh senjata yang tersegel dalam pedang berhargaku adalah Dewa Naga Suci Kuno? Kalau begitu aku akan memberitahumu bahwa itu bukan Dewa Naga Suci. Meskipun itu bukan naga, naga, yang tersegel dalam, pedang darah naga, milikku adalah keturunan Dewa Naga Suci Kuno. Ia memiliki garis keturunan Naga Ilahi dan juga memiliki beberapa kekuatan luar biasa yang diwarisi oleh Naga Ilahi. Setelah bertahun-tahun melakukan pengorbanan rahasia, aku akhirnya berhasil membangkitkan roh senjata dan mengembalikannya ke kekuatan puncaknya. Kalau tidak, apakah menurutmu aku akan terjebak di tahap jiwa primordial tengah begitu lama? Sekarang pedang darah nagaku telah dikembalikan ke kondisi puncaknya, dan kultifasiku juga telah meningkat. Apakah kamu masih berpikir kamu memiliki peluang untuk menang melawanku? Penatua Jing tampaknya sangat percaya diri. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Luoping. Menurutnya, Luoping tidak memiliki peluang untuk mengalahkannya dalam pertempuran ini. Luoping mendengar ini dan ekspresinya berubah serius. Meskipun dia tahu bahwa roh senjata yang tersegel dalam pedang berharga milik tetua Jing bukanlah dewa Naga Suci Kuno, melainkan Naga-Naga, hal itu tidak membuat banyak perbedaan. Sebagai keturunan Naga Ilahi, Naga-Naga tidak hanya memiliki garis keturunan Naga Ilahi, namun juga memiliki kekuatan luar biasa yang diwariskan dari Naga Ilahi. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Elder Jing ini memang sangat beruntung. Hanya pedang darah Naga ini saja sudah cukup membuatku sulit menghadapinya. Selain itu, dia memiliki harta yang lebih misterius. Mungkin nilai dan kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada pedang darah Naga ini. Tampaknya pertarungan hidup dan mati hari ini memang akan menjadi pertarungan yang sulit. Dengan kekuatan kultifasi asli penatua Jing dan senjata spiritual tingkat 9, pedang darah Naga, kekuatan pertarungannya saat ini pasti tidak lebih lemah dari celestial akhir. Pakar tahap kehidupan. Di masa lalu, aku mampu membunuh iblis-iblis malang dan binatang laut di alam panjang umur surgawi, tapi itu hanya karena mereka tidak memiliki senjata yang ampuh. Ditambah lagi, mereka meremehkanku dan lemah dalam hal kekuatan. Itu mengapa saya bisa membunuh mereka. Namun, penatua Jing jauh lebih licik dan berpengalaman. Ditambah lagi, dia memiliki harta yang kuat. Namun, itu hanya sedikit lebih sulit. Akhir hidupnya tetaplah kematian. Dalam pertarungan hidup dan mati, hanya satu orang yang bisa bertahan, dan orang itu pasti aku. Luoping sangat percaya diri di dalam hatinya. Segala pengalaman berbahaya dan pertarungan yang tak terhitung jumlahnya di ambang hidup dan mati telah mengasah pikirannya menjadi lebih teguh dan dewasa. Terlebih lagi, dia telah melakukan persiapan yang cukup untuk pertempuran ini. Bahkan jika cara penatua Jing brilian, dia memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapinya. Penatua Jing melihat Luoping tidak berbicara dan mendengus dingin. Senyuman menghina di wajahnya menjadi lebih lebar. Dia mengira Luoping sedikit takut saat ini. Penonton di sekitarnya juga berspekulasi tentang diamnya Luoping. Mereka semua menilai apakah Luoping akan menggunakan harta karun yang diturunkan oleh kaisar manusia sebelumnya dalam situasi di mana dia tidak berada di atas angin. Banyak dari mereka yang datang dari jauh untuk melihat keagungan harta karun kaisar manusia. Tentu saja, mereka berharap Luoping akan menggunakannya terlebih dahulu. Itu hanya senjata spiritual tingkat sembilan. Bahkan jika kamu bisa mengerahkan kekuatan puncaknya, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan senjata itu? Jika Penatua Jing benar-benar berpikir demikian, maka kamu terlalu meremehkanku. Menurutmu apa yang aku andalkan agar aman dan sehat di ruang sekte iblis? Saya tidak takut untuk memberitahu Penatua Jing bahwa saya tidak hanya berhasil membunuh roh jahat di tahap akhir alam surga panjang umur di ruang sekte iblis, tetapi saya juga berhasil membunuh binatang laut di tahap akhir umur panjang alam surga di laut. Saya hanya tidak tahu apakah kekuatan tempur Penatua Jing dapat mencapai tahap akhir dari alam surga panjang umur. Jika tidak bisa, maka itu tidak akan menjadi tantangan. Nada suara Luoping terdengar sangat merajalela. Meskipun dia mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Apalagi dia mengatakannya dengan nada sedemikian rupa sehingga semakin sulit ditebak oleh penonton. Penatua Jing juga merasa sulit menilai apakah Luoping mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Namun, setelah mendengar kata-kata Luoping, ekspresinya menjadi serius. Ketika Luoping melihat hasil seperti itu, dia merasa sedikit lega. Alasan mengapa dia menggunakan nada arogan untuk mengumumkan pencapaiannya adalah untuk mengganggu penilaian normal Penatua Jing dan membuatnya tidak dapat melihat ke dalam dirinya, sehingga sulit baginya untuk membedakan kebenaran dari kebohongan. Dengan cara ini, Penatua Jing pasti akan merasa was-was di hatinya. Kekhawatiran sekecil apapun bisa bermanfaat baginya. Oleh karena itu, Luoping menggunakan taktik psikologis. Apakah kamu pikir kamu dapat mengganggu penilaian ku dengan mengatakan itu? Kamu terlalu sombong. Ini sudah larut, jadi jangan buang waktu untuk berbicara omong kosong. Ayo cepat selesaikan pertarungan hidup dan mati ini. Penatua Jing secara langsung menunjukkan pemikiran kecil Luoping, dan kemudian mendesak Luoping untuk memulai pertempuran. Ketika Luoping mendengar ini, dia tidak merasa bersalah karena kemampuannya telah diketahui. Sebaliknya, dia menunjukkan senyuman. Karena hati Penatua Jing begitu kuat, anggap saja aku sengaja melakukannya. Ayo lanjutkan. Luoping juga tidak banyak bicara, dan siap melanjutkan pertempuran. Melihat Luoping dan Penatua Jing hendak melanjutkan pertempuran, para penonton di sekitarnya dengan tegas mengunci mata mereka, tidak mau melewatkan pemandangan indah itu. Mereka melihat bilah darah di tangan Penatua Jing bergetar, dan semburan auman naga terdengar. Kemudian, dengan kilatan cahaya pada bilahnya, bayangan hitam langsung terbang keluar. Bayangan hitam itu langsung berubah dalam kehampaan, dan tiba-tiba berubah menjadi naga sepanjang 500 kaki. Namun, seluruh naga itu berwarna merah tua, seolah-olah berwarna merah darah, dan tidak ada tanduk di kepalanya. Naga Semua orang langsung mengerti bahwa ini adalah roh senjata yang tersegel dalam bilah darah naga, yaitu naga. Begitu naga itu muncul, ia masih mengeluarkan semburan auman naga. Mata naganya yang besar menatap Luoping di kejauhan, penuh niat membunuh yang kuat. Sebagai roh senjata, naga secara alami perlu dikendalikan oleh Penatua Jing. Di bawah perintah Penatua Jing untuk membunuh, di mata naga, Luoping sudah mati. Begitu naga itu muncul, ia langsung meraum dan terbang menuju posisi Luoping. Ia membuka mulut naganya yang besar dan langsung mengeluarkan bola api. Ia merobek kehampaan dan bergegas menuju tubuh Luoping. Binatang suci kuno, naga ilahi, dilahirkan untuk mengendalikan air dan api. Karena naga juga mewarisi kemampuan magis ini, bola api yang dimuntahkannya langsung menelan seluruh ruang di sekitarnya, mengubahnya menjadi ruang kosong. Kekuatan pembakaran bola api secara langsung mencakup jarak 100 mil. Saat bola api terus mendekat, Luoping sepertinya merasakan matahari datang ke arahnya. Dengan ekspresi bermartabat, Luoping tidak panik. Sambil berpikir, dua sosok muncul tepat di depannya. Salah satu sosok itu tumbuh setinggi 200 kaki dan berdiri di depan Luoping. Meski masih jauh lebih kecil dari tubuh naga bertanduk, kemunculan sosok tersebut langsung membuat penonton di sekitarnya berseru kaget. Roh Batu 10.000 Tahun Banyak orang mengenali Doppelganger Roh Batu 10.000 Tahun Luoping. Di masa lalu, banyak orang telah mendengar bahwa Luoping memiliki benda ini. Saat ini, mereka cukup terkejut melihatnya dengan mata kepala sendiri. Meskipun klan Roh Batu telah menghilang di zaman kuno, mereka masih merupakan klan yang sangat kuat pada saat itu. Bisa mendapatkan Roh Batu 10.000 Tahun untuk memurnikan Doppelganger adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Begitu Doppelganger Roh Batu 10.000 Tahun muncul, ia langsung memblokir di depan Luoping. Cahaya putih yang kuat dilepaskan dari tubuhnya, berubah menjadi lapisan batas pertahanan yang tebal, menahan kekuatan pembakaran bola api yang dimuntahkan oleh naga. Sosok lainnya adalah boneka roh jahat yang disempurnakan oleh Luoping. Sosoknya melintas dan terbang tepat di depan naga. Ia membuka mulutnya dan terus-menerus mengeluarkan cahaya putih ke arah tubuh naga. Dua lampu merah dilepaskan dari mata roh jahat. Saat mereka menembak ke arah naga, mereka secara langsung mengubah ruang di sekitarnya menjadi warna merah darah. Dalam menghadapi roh senjata naga yang kuat dari pedang naga berdarah milik Penatua Jing, Luoping hanya bisa mengandalkan kerja sama ganda dari Doppelganger Roh Batu 10.000 Tahun dan boneka roh jahat untuk mampu menahan serangan lawan. Bola api besar yang dimuntahkan oleh naga menyerang batas pertahanan putih yang dilepaskan oleh Roh Batu 10.000 Tahun dan langsung diblokir. Kedua belah pihak melancarkan konfrontasi sengit dan menemui jalan buntu. Dalam menghadapi serangan ganda dari roh jahat, niat awal naga untuk menerkam Luoping juga terhalang. Di bawah penembakan cahaya putih yang terus-menerus, meskipun tidak ada bekas luka di tubuh naga, dampaknya yang besar masih membuatnya sulit untuk terbang. Selain itu, ruang di sekitarnya berubah menjadi warna merah darah, dipenuhi dengan bau darah yang kuat, menyelimuti seluruh bagian depan tubuh naga, membuat naga tidak dapat melihat situasi di luar. Serangan aneh seperti itu membuat naga sulit untuk retak dalam sekejap. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi, mencoba menggunakan kekuatan suara untuk membubarkan ruang berwarna merah darah. Namun, metode naga tidak berhasil. Di bawah omannya, ruang berwarna merah darah masih tidak berubah. Jadi, naga itu mulai memuntahkan bola api lagi, membakar ruang di sekitarnya. Saat naga dan dopel ganger Roh Batu 10.000 Tahun Luoping dan Roh Jahat bertarung, Luoping dan Penatua Jing juga terlibat dalam pertempuran sengit. Luoping masih melambaikan kapak ilahi es berkobar, melepaskan cahaya kapak yang kuat, sementara Penatua Jing di sisi yang berlawanan, karena dia melepaskan Roh Alat Pedang Darah Naga. Tanpa bantuan Roh Alat, pedang berharga itu hanya dapat menampilkan kekuatan asli dari alat Roh Peringkat ke-9. Meski begitu, pedang berharga milik naga sudah cukup untuk bersaing dengan kapak ilahi es berkobar milik Luoping. Terlebih lagi, ketika Penatua Jing memperoleh pedang darah naga, dia juga memperoleh teknik pedang, pemotong darah naga. Setelah tebasan darah naga ditampilkan, cahaya pedang besar itu mengandung kidarah yang sangat kuat. Tidak hanya kekuatan serangan dan mematikannya yang sangat kuat, tetapi kidarah juga menyerbu tubuh dan merusak ruang, membuat musuh tidak dapat melarikan diri dan sulit untuk menghindar. Cahaya kapak Luoping dan cahaya pedang Elder Jing terus bertabrakan dengan keras di kehampaan, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi kacau balau. Ruang itu runtuh satu demi satu, berubah menjadi ketiadaan. Untungnya, kecepatan pemulihan ruang tersebut relatif cepat. Dengan kekuatan kultivasi mereka, itu tidak cukup untuk menyebabkan retakan muncul di ruang angkasa, jadi meskipun ruang tersebut sangat kacau, hal itu tidak berdampak banyak pada pertempuran mereka. Keduanya bertarung selama puluhan ronde berturut-turut, dan mereka berimbang. Kekuatan dari dua alat roh tingkat ke-9 sangat memanjakan mata para penonton di sekitarnya, dan mereka diam-diam berseru bahwa itu luar biasa. Selain itu, kekuatan bertarung keduanya sangat kuat. Bola Bali, itu benar-benar serangan langsung tanpa ada penghindaran. Pertarungan sengit seperti itu jarang terjadi. Ruang di bawah ditempati oleh pertarungan antara Luoping dan Penatua Jing, sedangkan ruang di atas ditempati oleh naga, avatar roh batu 10.000 tahun, dan boneka roh jahat. Meski satu lawan dua, naga tetap tidak dirugikan. Mengandalkan tubuhnya yang sangat kuat dan kontrol terampil atas kekuatan air dan api untuk menyerang, ia secara bertahap menekan avatar roh batu 10.000 tahun dan boneka roh jahat. Meskipun kekuatan roh batu 10.000 tahun juga sangat kuat, dan setiap pukulan dapat menyebabkan ruang bergetar, namun di hadapan naga yang kuat, kekuatannya masih agak lemah. Cahaya putih yang dimuntahkan oleh roh jahat, di bawah kekuatan penuh bola api dan bola air naga, tidak dapat menyebabkan kematian. Bahkan ruang darah yang dikeluarkan oleh mata tidak dapat menimbulkan efek apapun pada naga saat ini. Bagaimanapun juga, naga adalah keturunan dari binatang suci kuno, roh jahat. Setelah menyerang dengan kekuatan penuhnya, kekuatan bertarungnya pasti menjadi sangat kuat. Di bawah tekanan kekuatan bertarungnya, avatar roh batu 10.000 tahun dan boneka roh jahat secara bertahap tidak dapat melancarkan serangan balik, dan hanya bisa bertahan secara pasif. Meski begitu, pertahanan mereka sangat sulit. Entah itu batas pertahanan putih dari roh batu 10.000 tahun atau ruang darah roh jahat, di bawah serangan bola api dan bola air naga, kekuatan mereka secara bertahap melemah, dan segera mereka akan kehilangan kemampuan untuk bertahan. Mungkin pada saat itu, roh batu 10.000 tahun dan roh jahat akan dikalahkan. Meskipun mereka dapat secara otomatis memperbaiki tubuh mereka, dan yang pertama abadi, tetapi begitu mereka tidak dapat bertarung, target naga pasti akan beralih ke Luoping. Dengan tambahan naga, Luoping harus menghadapi pengepungan Penatua Jing dan naga. Dalam keadaan seperti itu, situasinya jelas tidak optimis, dan kemungkinan besar Penatua Jing akan mengambil kesempatan untuk mengejar dan membunuhnya. 614. Luoping dan Penatua Jing secara alami memahami dengan jelas tentang pertempuran di atas. Pada saat ini, senyuman kejam muncul di wajah Penatua Jing, seolah-olah dia telah mengharapkan hasil akhirnya. Meskipun roh batu milenium dan roh jahat berada dalam bahaya, wajah Luoping tidak menunjukkan kepanikan. Sebaliknya, dia sangat tenang, seolah dia tidak khawatir sama sekali. Luoping dan Penatua Jing masih terus melepaskan sinar kapak dan bilahnya untuk bersaing satu sama lain. Yang satu tenang dan yang lainnya penuh percaya diri. Sudah cukup untuk melihat bahwa mereka mengenali kemampuan mereka sendiri. Melihat bahwa serangan naga hendak menerobos pertahanan roh batu milenium dan roh jahat, pada saat ini, roh batu milenium dan roh jahat, yang berada dalam kondisi pertahanan yang sulit, tiba-tiba meledak dengan ledakan. Kecemerlangan yang kuat pada saat yang sama. Tubuh raksasa roh batu 10.000 tahun langsung menyerang bola api yang diludahkan oleh naga bertanduk. Dalam sekejap, bola api itu meledak. Api tersebar di seluruh langit seolah-olah sedang hujan api. Setelah bola api dibubarkan, roh batu milenium tidak terluka dan terus menabrak tubuh naga. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit bagi naga untuk terus meludahkan bola api. Pada saat ini, naga bertanduk mengandalkan tubuhnya yang kuat dan mengayunkan ekornya ke arah roh batu 10.000 tahun. Ketika ekornya mengenai roh batu 10.000 tahun, sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam sekejap. Di depan mata semua orang, ekor naga langsung terkena milenium rock spirit. Di bawah pengaruh hantaman besar ini, seluruh tubuh naga juga langsung terlempar tak terkendali. Ia terbang beberapa mil sebelum berhenti. Pada saat ini, roh jahat yang telah terbang ke sini sebelumnya sepertinya telah menduga hal ini. Ia sekali lagi membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya putih. Namun, kali ini, cahaya putih mengandung kekuatan api yang sangat kuat. Waktu serangan roh jahat sangat tepat. Saat naga menstabilkan dirinya, naga tidak bisa membalas dan hanya bisa bertahan secara pasif. Sang naga merasakan cahaya putih ini sangat berbeda dari sebelumnya. Itu memberinya perasaan yang sangat berbahaya, dan sepertinya cahaya putih itu mengandung nyala api yang tidak bisa dijelaskan. Kemunculan api semacam ini menimbulkan gejolak yang kuat pada dantiannya, seolah-olah ada api tak bernama yang ingin berkobar dengan ganas. Untungnya, pemikiran ini tidak terlalu kuat, dan naga hanya mengerahkan sebagian energi elemen iblisnya untuk menekannya, dan berhasil menghentikan kegelisahan ini. Lagi pula, naga juga pandai mengendalikan api dan air. Diperkirakan akan sulit bagi api untuk melukainya. Jadi, setelah melepaskan penghalang pelindung, ia membuka mulutnya dan meludahkan bola air besar untuk menghalangi cahaya putih. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar tidak dapat diterima oleh naga, karena bola air yang dimuntahkannya langsung dihancurkan oleh cahaya putih, dan cahaya putih menghantam tubuhnya seperti pisau panas menembus mentega. Dengan tubuh fisik naga yang kuat, memang sulit bagi api biasa untuk melukainya. Namun, kali ini, cahaya putih yang dimuntahkan oleh roh jahat berisi api penghancuran mayat. Ketika api mayat pemusnahan bersentuhan dengan tubuh naga, hal itu sekali lagi memicu kegelisahan yang kuat di pusar naga. Kali ini, perasaan itu berkali-kali lipat lebih kuat, dan nyala api langsung menyala di pusar naga. Naga menyadari perubahan di pusar, dan segera mengerahkan semua energi elemen iblis di tubuhnya untuk memblokirnya, mencoba menekan api yang tidak bisa dijelaskan. Pada saat ini, api mayat pemusnahan dalam cahaya putih di atas tubuhnya mengambil kesempatan untuk menyerang tubuh naga dan mulai membakar tubuhnya. Di bawah serangan ganda dari dalam dan luar, naga itu benar-benar berada dalam situasi putus asa. Itu jelas tidak bisa menghentikan serangan dari kedua sisi pada saat yang sama, dan setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan api di pusar. Melihat tubuhnya dikelilingi seluruhnya oleh api mayat pemusnahan, ia berpikir akan sulit untuk lepas dari nasib tubuhnya yang dihancurkan kali ini. Pada saat ini, roh batu berumur 10.000 tahun sekali lagi muncul di atas naga dan jatuh tanpa ragu-ragu. Tubuh roh batu yang berumur 10.000 tahun tidak berukuran setengah dari naga, tetapi ketika roh batu menghantam tubuh naga, itu seperti gunung yang runtuh, langsung menekan naga. Tubuh besar naga itu jatuh langsung ke tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia menabrak reruntuhan sekte kongming, menghantam tanah sejauh puluhan mil. Dan tubuh naga itu tenggelam lebih dari 10 mil ke dalam tanah. Semburan debu dan asap beterbangan, sepenuhnya menunjukkan jatuhnya naga secara tragis. Pada saat ini, roh batu 10.000 tahun mengikuti dari dekat dan jatuh langsung ke tubuh naga di lubang yang dalam, dengan kuat menekan naga, tidak membiarkannya melakukan gerakan apapun. Dari saat roh batu dan roh jahat melancarkan serangan balik mereka hingga saat naga ditekan di bawah tanah, hanya dalam waktu singkat telah berlalu. Perubahan yang begitu cepat membuat semua orang di sekitar tercengang dan tidak percaya. Namun, menghadapi kenyataan, mereka harus menerima hasil tersebut. Banyak orang yang berkultivasi sendiri tidak dapat melihat melalui serangan roh batu dan roh jahat. Bagaimanapun, orang-orang yang datang untuk menonton pertempuran pada dasarnya lebih lemah dalam budidaya. Para ahli dengan kultivasi yang mendalam tidak akan memperhatikan pertempuran seperti itu. Meskipun mereka sangat tertarik pada Luoping, pertempuran tingkat ini tidak dapat menarik perhatian mereka. Hanya mereka yang akrab dengan Luoping yang tahu bahwa cahaya putih yang dilepaskan oleh roh jahat mengandung serangan Kors Flame of Annihilation. Alasan mengapa roh batu berumur 10.000 tahun dapat melepaskan kekuatan seperti itu sepenuhnya karena bumi berat dari Ibu Pertiwi. Melihat naga itu tertekan di bawah tanah, menahan siksaan dari mayat api pemusnahan dan gravitasi dari roh batu 10.000 tahun, Duan Jinchen, guru spiritual Qiyan, Ni Yue, dan yang lainnya semuanya tampak lega. Mereka semua adalah orang-orang yang peduli pada Luoping. Tentu saja, mereka berharap Luoping bisa menang. Setelah naga itu ditekan, itu sangat menguntungkan bagi Luoping. Melihat adegan ini, wajah Luan Ming menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun dia telah berkultivasi dengan rajin dan akan menerobos ke tahap kehidupan surgawi dengan bakat dan peluangnya yang luar biasa, dia masih merasa bahwa kekuatan Luoping sungguh luar biasa. Karena Ni Yue, Luan Ming hampir menjadi gila selama perang antara tiga ras. Dalam proses membunuh sejumlah besar sekte iblis, budidaya dan kekuatannya terus meningkat. Setelah sekian lama berkultivasi, tidak hanya kultivasinya meningkat hingga tahap akhir transformasi bentuk, namun ia juga akan menerobos ke tahap kehidupan surgawi. Awalnya, dia sangat puas dengan kecepatan kultivasinya. Namun, setelah melihat kultivasi Luoping juga meningkat, dia sangat terkejut. Pada saat ini, melihat kekuatan tempur Luoping lagi, dia diam-diam mengukur kekuatannya sendiri dan kekuatan Luoping di dalam hatinya dengan ekspresi bermartabat. Di sampingnya, Feng Yu Xiang melihat perubahan ekspresi Luan Ming dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tetap diam. Huh! Penatua Jing mendengus dingin. Pada saat yang sama ketika dia melepaskan cahaya pedang, dia secara langsung melepaskan kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya dalam upaya untuk menyerang lautan kesadaran Luoping. Ketika dia melihat artifak spirit miliknya telah menderita kekalahan telak, senyum percaya dirinya yang awalnya benar-benar menghilang. Seluruh wajahnya menjadi sangat suram. Selain itu, ketika dia awalnya ingin memanggil kembali naga itu ke dalam pedang darah naga, dia mendapati bahwa sulit untuk mengingat naga itu bagaimanapun caranya. Dia diam-diam merasa ada yang tidak baik. Dalam keadaan seperti itu, Penatua Jing terbakar amarah dan langsung melancarkan serangan kekuatan spiritual. Dia ingin menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuat Luoping lengah. Namun, ketika dia melepaskan kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya, saat mencapai kepala Luoping, kekuatan itu diblokir oleh kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh Luoping. Kekuatan spiritual keduanya memulai konfrontasi sengit di depan Luoping. Ruang berfluktuasi satu demi satu, dan fluktuasi terus berlanjut, meletus dengan aliran udara yang sangat keras dan kacau. Wajah Penatua Jing tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan spiritual Luoping akan begitu kuat hingga sebanding dengan miliknya. Karena aku memurnikan sebagian jiwa naga yang diberikan naga kepadaku, aku mampu meningkatkan kekuatan spiritualku ke tingkat yang luar biasa. Bagaimana kekuatan spiritual anak ini bisa begitu menakutkan? Penatua Jing sangat terkejut. Jelas sekali, dia merasa sulit menerima kekuatan spiritual Luoping yang kuat. Teknik pemurnian jiwaku telah dikembangkan hingga tingkat ke-8. Itu sebabnya kekuatan spiritualku begitu kuat. Bagaimana Penatua Jing melakukannya? Mungkinkah dia juga memiliki teknik ampuh yang berspesialisasi dalam meningkatkan kekuatan spiritualnya? Bagaimanapun, Penatua Jing adalah lawan yang sangat kuat dengan kekuatan tempur yang sangat komprehensif. Hari ini, dia harus dibunuh di sini. Luoping juga sangat terkejut dengan kekuatan spiritual Penatua Jing. Dari situasi pertempuran, Penatua Jing dapat dikatakan sebagai musuh komprehensif yang sangat kuat dalam segala aspek. Meskipun musuh seperti itu agak sulit untuk dihadapi, itu juga merupakan ujian yang baik dan melemahkan kekuatan seseorang dalam pertempuran. Itu bisa meningkatkan pengalaman tempur seseorang. Tidak peduli seberapa komprehensif kekuatan Penatua Jing, Luoping harus membunuhnya hari ini. Ini bukan hanya untuk membalaskan dendam Zhengqi dan yang lainnya, tetapi juga untuk menjelaskan pertarungan hidup dan mati ini. Sementara kekuatan spiritual Luoping dan Elder Jing saling beradu, mereka masih tidak menghentikan konfrontasi antara cahaya kapak dan cahaya pedang. Saat pertempuran berlangsung, serangan kedua orang tersebut menjadi semakin sengit dan sengit. Keduanya ingin mengandalkan kekuatan ofensif mereka yang kuat untuk mengalahkan pihak lain. Mereka tidak menahan diri. Apalagi sekarang, setelah roh alat Penatua Jing dikalahkan dan ditekan, dia hampir meningkatkan budidayanya hingga batasnya. Setiap cahaya bilah yang dikeluarkan oleh bilah darah naga mengandung kekuatan penghancur yang kuat yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Kijahat darah di cahaya pedang telah mencapai tingkat yang luar biasa. Itu meledak dalam kehampaan dengan suara, cici, yang jelas, hampir merusak udara. Menghadapi serangan sengit Penatua Jing, Luoping secara alami juga terus meningkatkan budidayanya. Luoping sangat yakin bahwa dia tidak akan kalah dari pihak lain, jadi dia tidak memiliki beban apapun. Pada saat ini, Luoping juga telah mengerahkan esensi sejati dipusar dan menuangkannya ke dalam kapak ilahi Yan Bing. Ditambah dengan kekuatan Li Fire Essence dan Gui Sui Essence, bisa dikatakan Divine Axe Yan Bing mampu menampilkan kekuatan terkuat saat ini. 615. Setelah berhenti, Penatua Jing melirik naga yang masih ditekan, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Jika dia ingin mengerahkan kekuatan puncak pedang darah naga miliknya, dia harus mendapat dukungan dari roh senjata, dan kemudian menggunakan tebasan darah naga. Sekarang naga itu terperangkap, sulit untuk memanggilnya. Hal ini membuat pedang darah naga miliknya, senjata spiritual tingkat 9, sulit untuk mengerahkan kekuatan tempurnya. Untungnya, selama pertempuran, Penatua Jing menemukan bahwa Flaming Eyes Divine Axe milik Luoping juga sulit untuk mengerahkan kekuatan puncaknya. Dengan cara ini, dia tidak akan dirugikan. Kekuatan keduanya kini bisa dikatakan berimbang. Jika Penatua Jing ingin mengalahkan Luoping, tanpa bantuan roh senjata naga, dia harus menggunakan cara ampuh lainnya. Jika tidak, akan sulit untuk meraih keunggulan. Dalam benak Penatua Jing, dia mulai memikirkan taktik selanjutnya, bagaimana mengalahkan Luoping dalam waktu sesingkat mungkin. Demikian pula, Luoping juga memikirkan bagaimana mengambil langkah selanjutnya tanpa penundaan. Lagi pula, tujuan dari roh batu milenium dan roh jahat yang menekan naga sebenarnya adalah untuk menundukkan naga. Ini semua dilakukan sesuai perintahnya. Lagi pula, monster seperti naga sangatlah langka. Luoping tentu saja ingin menundukkannya. Tidak hanya itu, bahkan pedang darah naga milik Penatua Jing, Luoping tidak mau melepaskannya. Sekalipun dia memiliki banyak harta dan tidak membutuhkan pedang ini, dia dapat memberikannya kepada kerabat dan teman-temannya. Bagaimanapun, senjata spiritual tingkat sembilan tidak mudah diperoleh. Justru karena dia ingin menaklukkan naga, Luoping membiarkan roh batu milenium dan roh jahat menekan naga. Dalam keadaan seperti itu, jika waktu tertunda untuk waktu yang lama, naga kemungkinan besar akan melawan. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan waktu untuk mengalahkan Penatua Jing. Perhitungan Luoping dan Elder Jing selesai dalam sekejap. Hampir di saat yang sama, cahaya cemerlang melintas di depan mereka berdua, dan harta karun lainnya muncul. Saat harta karun di depan Luoping muncul, langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Selain Niue, Luan Ming, dan Feng Yuxiang, yang lain belum pernah melihat harta karun ini sebelumnya. Cermin harta karun yang tenang dan terang. Seseorang menebak berdasarkan beberapa rumor yang didengarnya. Meskipun yang lain tidak berbicara, mereka semua menduga bahwa itu adalah Bright Serenade Treasure Mirror. Dua cermin harta karun di depan Luoping persis sama dengan deskripsi cermin harta karun cerah yang mereka terima. Kedua cermin bundar itu seukuran kepala manusia. Dari luar, mereka tampak persis sama. Tapi cermin diukir dengan beberapa pola misterius. Satu-satunya perbedaan adalah pada kaca spionnya. Permukaan cermin yang satu seputih matahari, sedangkan permukaan cermin yang lain sehitam jurang. Kontras yang kuat antara terang dan gelap sangat jelas terlihat. Karena perhatian semua orang tertuju pada Luoping, mereka tidak menyadari bahwa harta karun di depan Penatua Jing juga sangat kuat. Hanya Luoping yang melihat harta karun itu di depan Penatua Jing pada saat pertama. Wajah aslinya yang tenang tiba-tiba menjadi suram dan bermartabat, seolah-olah dia sangat takut dengan harta karun Penatua Jing. Jimat umu tingkat tinggi. Suara Luoping terdengar, mengungkapkan asal-usul harta karun itu di depan Penatua Jing. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya juga terbangun oleh suara Luoping, dan mereka semua melihat ke depan Penatua Jing. Dikombinasikan dengan kata-kata Luoping, orang-orang ini melihat jimat umu yang melayang di depan Penatua Jing. Tingkat keterkejutan yang mereka rasakan tidak kalah dengan saat mereka melihat Bright Serenade Treasure Mirror. Lagi pula, semua orang sudah tahu tentang Bright Serenade Treasure Mirror. Meskipun itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh kaisar manusia, harta itu telah beredar di domain budidaya sejak lama. Setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka semakin takjub. Adapun jimat umu tingkat tinggi di depan Penatua Jing, mereka benar-benar terkejut. Penggarap ini belum pernah melihat jimat setingkat ini. Itu bahkan lebih langka daripada senjata spiritual tingkat 9. Lagi pula, lebih sulit memurnikan jimat daripada senjata, terutama jimat tingkat tinggi seperti ini. Namun, setelah dimurnikan, kekuatannya jauh lebih kuat daripada senjata dengan level yang sama. Ini karena, setelah jimat tingkat tinggi disempurnakan sepenuhnya, kekuatannya dapat langsung ditransfer ke tubuh pengguna. Jika itu adalah jimat ofensif, itu bisa secara langsung meningkatkan kekuatan serangan penggunanya. Jika itu adalah jimat pertahanan, pertahanan pengguna akan langsung meningkat. Dengan kata lain, dibandingkan dengan senjata, jimat pada level ini setara dengan bagian tubuh penggunanya, bukan benda tambahan. Yang paling penting adalah jimat level ini bisa digunakan berkali-kali. Kecuali beberapa jimat yang secara khusus disempurnakan untuk membunuh dan melukai seperti jimat badai, jimat lainnya hanya perlu diisi ulang dengan ki spiritual langit dan bumi. Oleh karena itu, ketika orang-orang di sekitarnya melihat jimat umu tingkat tinggi di depan Penatua Jing, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keserakahan. Namun, mereka semua adalah orang-orang dengan budidaya rendah. Bahkan jika mereka ingin merebutnya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ada pun ahli seperti guru spiritual Lan Mei dan guru spiritual Qi Yan, meskipun mereka juga sangat tergoda, mereka lebih teliti. Mereka tidak akan membuat kesalahan seperti itu di depan banyak orang. Bahkan jika mereka ingin merebutnya, mereka akan melakukannya secara diam-diam. Lagipula, bahkan jika mereka berhasil merebutnya di depan begitu banyak orang, berita itu akan dengan cepat menyebar ke seluruh domain budidaya. Pada saat itu, pasti akan menyebabkan ahli lain berebut. Oleh karena itu, meski banyak orang yang mendambakannya, namun tidak ada yang berani mengambil tindakan. Penatua Jing yakin tidak ada yang berani merebutnya, jadi dia tidak ragu untuk mengungkapkan jimat ungu tingkat tinggi. Melihat tatapan terkejut Luoping, wajah Penatua Jing kembali tersenyum. Dia berkata, Ada apa? Apakah kamu takut dengan jimat ungu tingkat tinggi ini? Sejujurnya, jimat ungu bermutu tinggi ini diperoleh secara kebetulan ketika aku secara tidak sengaja memasuki sebuah gua ketika aku sedang berlatih bertahun-tahun yang lalu. Kamu pasti tidak akan bisa menebak siapa yang menyempurnakan jimat ungu bermutu tinggi ini, kan? Haha, orang yang menyempurnakan jimat ungu tingkat tinggi ini adalah pendiri istana suci asal pertama yang berkembang pesat, penguasa planet langit, yang telah mencapai tingkat master abadi empat seni. Gua itu adalah tempat lor celestial planet berkultivasi sebelum dia mencapai tingkat master abadi empat seni. Alasan dia meninggalkan jimat ungu tingkat tinggi ini adalah karena dia berharap untuk memberikannya kepada orang yang ditakdirkan. Dan akulah yang ditakdirkan itu. Orang Penatua Jing sepertinya sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia langsung memberitahu Luoping dan yang lainnya bagaimana dia mendapatkan jimat ungu tingkat tinggi. Apa? Lord Celestial Planet menyempurnakannya. Tuan Planet Surgawi, pendiri istana suci asal pertama. Jimat ungu tingkat tinggi yang disempurnakan oleh master abadi empat seni pasti sangat kuat. Tampaknya hasil pertempurannya tidak bagus. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan penuh semangat. Selain dikejutkan oleh Lord Celestial Planet, mereka juga memiliki pendapat berbeda tentang hasil pertarungan hidup dan mati ini. Meskipun Luoping telah mengeluarkan cermin bercahaya, sangat sulit bagi Luoping untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari harta karun tingkat ini dengan basis budidayanya. Semua orang tahu bahwa alasan mengapa ketiga leluhur iblis disegel adalah karena metode penyegelan kaisar manusia. Itu bukan sepenuhnya karena usaha Luoping. Kalau tidak, bahkan jika dia menyempurnakan cermin bercahaya, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada ketiga leluhur iblis. Sekarang, Penatua Jing memiliki jimat ungu tingkat tinggi. Meskipun mereka tidak tahu jenis jimat itu, selama dia telah sepenuhnya menyempurnakan jimat ungu tingkat tinggi, dia akan dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Meskipun sulit untuk menyempurnakan jimat tingkat ini, karena Penatua Jing telah mengeluarkannya, itu berarti dia telah menyempurnakannya sepenuhnya. Ini adalah kartu truf paling kuat dari Penatua Jing. Awalnya, banyak orang mengira Luoping akan menjadi pemenang akhir pertempuran ini. Namun, saat ini, mereka semua berubah pikiran. Niyue, Duan Jinchen, dan yang lainnya juga menjadi khawatir. Mereka tidak pernah mengira bahwa harta karun yang diperoleh Penatua Jing sebenarnya adalah jimat ungu tingkat tinggi. Dengan bantuan jimat ungu tingkat tinggi, akan sangat sulit bagi Luoping untuk menang. Meskipun mereka sangat mempercayai Luoping, mau tak mau mereka meragukannya. Sial, itu sebenarnya jimat ungu tingkat tinggi yang disempurnakan oleh guru. Aku benar-benar tidak menyangka bahkan dalam mimpiku. Tuan, Tuan, mengapa Anda meninggalkan jimat ungu tingkat tinggi untuk orang yang ditakdirkan? Sekarang, orang yang ditakdirkan akan menggunakan jimat ungu tingkat tinggi Anda untuk menangani murid Anda. Benar-benar seorang master yang menipu muridnya. Aku ingin tahu jimat macam apa jimat ungu tingkat tinggi milik Penatua Jing itu. Sepertinya aku harus ekstra hati-hati mulai sekarang. Hati Luoping dipenuhi dengan kepahitan. Dia sangat menghina, dan tidak bisa berkata-kata terhadap tindakan Yuan Tian Xing saat itu. Kecurangan muridnya yang tidak disengaja seperti ini telah mencapai tingkat kesempurnaan. Jimat ungu, masuk ke tubuhku. Pada saat ini, setelah teriakan keras Penatua Jing, jimat ungu tingkat tinggi yang melayang di depannya segera terbang ke dadanya dan menghilang ke dalam dagingnya. Pada saat yang sama, kultivasi Penatua Jing secara bertahap meningkat dari tahap akhir roh primordial ke tahap awal kehidupan surgawi, dan terus meningkat. Dalam waktu singkat, budidaya Penatua Jing mencapai tahap akhir kehidupan surgawi. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus tahap dongsu. Namun, dia tidak berhasil mengambil langkah ini. Pada akhirnya, budidaya Penatua Jing berhenti pada tahap akhir kehidupan surgawi. Aura di tubuhnya mencapai kondisi puncak, menyebabkan ekspresi Luoping menjadi sangat serius. Ini sebenarnya jimat ungu tingkat tinggi yang dapat meningkatkan budidaya. Meskipun Tetua Jing tidak berhasil menerobos ke tahap dongsu, tahap akhir budidaya kehidupan surgawi sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya berkali-kali. Selain itu, dia juga memiliki pedang darah naga. Diperkirakan bahkan kera kekerasan berlengan panjang dari hutan iblis segudang binatang, Yuan Fei, akan kesulitan bertahan dalam sepuluh jurus di tangan Tetua Jing. Saat aku menghadapi Yuan Fei, aku hanya bisa menahan diri. Bahkan jika budidayaku telah meningkat sekarang, tidak akan mudah untuk mengalahkan Yuan Fei. Saat ini, meskipun aku mengandalkan cermin harta karun tenang cerah, aku hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Jika aku ingin mengalahkan Tetua Jing, aku harus menggunakan cara tersembunyi. Luoping menganalisis kekuatan Penatua Jing saat ini. Jika dia ingin mengandalkan Bright Serenite Tracer Mirror untuk menang, dia hampir tidak percaya diri. Dia hanya bisa menggunakan beberapa cara tersembunyi. 616 Dengan pengoperasian sutra hati Bright Neter, permukaan cermin dari Bright Neter Tracer Mirror langsung menyala dengan dua api berbeda. Api putih dan hitam menggantikan permukaan cermin asli, terus-menerus menari dan melompat ke dalam cermin, menimbulkan banyak api. Aura Bright Neter Tracer Mirror juga telah mencapai tahap yang menakutkan. Ruang di sekitarnya telah berubah menjadi ketiadaan, dan aliran udara sulit dikumpulkan. Dengan pemikiran dari Luoping, dua api di dua cermin langsung terbang keluar, berubah menjadi dua naga api besar di kehampaan, mengaum dan bergegas menuju posisi Penatua Jing. Hampir di saat yang sama, Penatua Jing di sisi berlawanan juga mengangkat pedang darah naga di tangannya dan memperlihatkan potongan darah naga. Dia terus-menerus menebas lebih dari 10 kali, dan lebih dari 10 sinar pedang yang kuat, seluas 100 mil, terbang menuju posisi Luoping. Setelah peningkatan budidayanya, kekuatan tebasan darah naga yang ditampilkan oleh Penatua Jing juga meningkat beberapa kali lipat. Setiap sinar pedang mengandung kekuatan serangan yang kuat yang cukup untuk membelah gunung dan menjungkir balikkan sungai dan lautan. Lebih dari 10 sinar pedang ditembakkan pada saat yang sama, dan jangkauan serangan langsung mencakup 100 mil. Bahkan jika Luoping ingin menghindar, akan sangat sulit baginya untuk mundur 100 mil dalam waktu sesingkat itu. Serangan Elder Jing kali ini bisa dikatakan sebagai upaya habis-habisan, dengan keyakinan bahwa dia harus membunuh Luoping. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan jimat ungu bermutu tinggi yang sangat berharga. Dua sinar pedang menghalangi dua naga api hitam dan putih yang dilepaskan oleh Brightmatter Tracer Mirror. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan konfrontasi sengit pun terjadi. Meskipun Brightmatter Tracer Mirror adalah senjata abadi, bagaimanapun juga, tingkat pengolahan Luoping relatif rendah. Kekuatan serangannya sangat lemah. Oleh karena itu, dalam menghadapi dua sinar pedang Penatua Jing, dia hanya bisa seimbang, dan tidak dapat menembus penghalang lawan. Saat ini, Luoping ingin terus mengendalikan Brightmatter Tracer Mirror untuk melepaskan naga api, tapi sudah terlambat. Melihat tujuh atau delapan sinar pedang yang tersisa akan menghubunginya, Luoping segera melepaskan ratusan cahaya dari tubuhnya. 365 titik akupuntur di tubuhnya menembakkan cahaya pada saat yang sama, dan langsung membentuk formasi ofensif dan defensif di dalam kehampaan, menghalangi tujuh atau delapan sinar pedang sekaligus. Pada saat yang sama, ruang di depan Luoping tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Meskipun formasi bela diri miliknya hanya memblokir tujuh atau delapan sinar pedang untuk sesaat, namun dibubarkan oleh sinar pedang. Namun ketika sinar pedang ingin terus menyerang, mereka tiba-tiba mengubah lintasan serangannya di depan Luoping. Semua sinar pedang semuanya digeser ke arah lain pada saat yang sama oleh ruang yang terdistorsi, melewati tubuh Luoping, dan terbang untuk waktu yang lama, mereka terbang, dan tubuh Luoping. Dan neping, pedang sinar-pedang sinarnya, sabre ki milik neter ki, sinar neter sabre, dan milik neter, serta neki dan neter-neter milik neki. Setelah menghadapi sinar pedang ini, Luoping terbang tanpa ragu-ragu. Seluruh tubuhnya berubah menjadi ratusan cahaya pelangi di kehampaan, dan terbang menuju Penatua Jing dari segala arah. Di dalam setiap cahaya pelangi, ada sosok Luoping, dan setiap sosok menampilkan keterampilan misterius ilusi ekstrim yang diciptakannya sendiri. Semua jenis serangan digabungkan, dan tidak ada perbedaan kekuatan. Ketika Penatua Jing melihat serangan Luoping, meskipun dia cukup terkejut, dia tidak memperhatikannya. Dia mengayunkan pedang darah naga di tangannya, dan sejumlah besar ki darah jahat dilepaskan dari pedang darah tersebut, yang tiba-tiba mencemari ruang di sekitarnya. Lingkungan sekitar Penatua Jing segera berubah menjadi merah darah, yang penuh dengan kekuatan korosif dan melahap yang kuat. Ketika cahaya pelangi yang diubah oleh Luoping memasuki area berwarna merah darah, cahaya tersebut segera diselimuti oleh ki darah jahat, dan mulai menimbulkan korosi dan melahapnya. Meskipun Luoping menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan setiap cahaya pelangi, kekuatan ki darah jahat terlalu kuat, dan dia tidak dapat menahannya. Meskipun sosok Penatua Jing ada di depannya, lampu pelangi tidak memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Sebagai upaya terakhir, mengembar ke segala arah dan melarikan diri dari area yang diselimuti aura berdarah. Namun, pada saat ini, Penatua Jing terus mengayunkan pedang darah naga bertanduknya, melepaskan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ruang besar di depannya. Semua lampu pelangi berada dalam jangkauan serangan sinar pedang itu. Sinar pedang ini menyapu kehampaan dan secara langsung menghancurkan semua cahaya pelangi, tidak membiarkan satupun dari mereka pergi. Pandangan Penatua Jing tertuju pada kekosongan di depannya, tetapi dia tidak melihat sosok Luoping muncul. Oleh karena itu, dia tiba-tiba melepaskan lusinan Indra Ilahi, dan pada saat yang sama, memeriksa lingkungan sekitar ratusan mil. Dia tidak percaya Luoping mati karena serangannya dengan begitu mudah. Selain itu, Bright Serenade Racer Mirror masih mengambang di kehampaan, dan dua bola api di dalam cermin tidak berubah sama sekali. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Luoping tidak hanya mati, tetapi dia juga tidak terluka sedikitpun. Sambil melepaskan Indra Ilahi untuk memeriksanya, Penatua Jing menatap cermin harta karun tenang cerah dengan ganas, dan mengangkat pedang darah naga bersama-sama. Suara mendesing. Dua sinar pedang muncul dalam sekejap, dan menebas ke arah Bright Serenade Racer Mirror. Pada saat ini, Penatua Jing sebenarnya menargetkan Bright Serenade Racer Mirror. Dentang-dentang. Kedua sinar pedang itu mengenai Bright Serenade Racer Mirror dalam sekejap mata. Namun, setelah dua suara keras, sinar pedang menghilang, dan Bright Serenade Racer Mirror tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Bahkan posisinya tidak bergerak sama sekali. Penatua Jing memandangi Bright Serenade Racer Mirror yang tidak bergerak, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak dua kali. Dia merasa sangat tertekan di dalam hatinya. Itu memang harta karun yang ditinggalkan oleh penguasa manusia. Di bawah serangan kekuatan penuhku, harta itu tidak rusak sama sekali. Meski tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya, itu hanya angan-angan bagiku untuk menghancurkannya. Sepertinya jika aku ingin mendapatkan Bright Serenade Racer Mirror, aku harus menyingkirkan Luoping terlebih dahulu. Selama Luoping mati, semua harta karun yang ada padanya akan menjadi milikku. Penatua Jing mulai menghitung dalam hatinya. Dia sudah lama memikirkan tentang banyaknya harta karun di Luoping. Selama dia membunuh Luoping, dia bisa mengambil semua harta karun ini untuk dirinya sendiri. Namun, umpan balik yang dia terima dari kekuatan Divine Sense-nya mengejutkannya. Ini karena dia tidak dapat menemukan jejak Luoping dalam jarak beberapa ratus mil. Dia tidak bisa melarikan diri secepat itu. Dia pasti masih berada di dekatnya. Metode penyembunyian macam apa yang dia gunakan untuk bersembunyi begitu dalam? Penatua Jing sangat bingung. Dia tidak memahami metode penyembunyian Luoping. Saat dia bingung, sosok Luoping tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia tidak terluka sama sekali, dan menatapnya dengan wajah muram. Begitu Luoping muncul, dia tidak mengatakan apapun. Sambil berpikir, dia langsung mengendalikan Bright Serenade Racer Mirror dan menghantamkannya ke arah Elder Jing. Melihat ini, wajah Penatua Jing berubah. Dia hanya bisa menggunakan gerakan tubuhnya untuk menghindar. Meskipun Bright Serenade Racer Mirror tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya, bagaimanapun juga, itu adalah alat abadi. Penatua Jing tidak ingin terkena dampaknya. Kalau tidak, tubuhnya pasti akan terluka. Terlebih lagi, serangannya tidak membahayakan Bright Serenade Racer Mirror. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa mengelak. Namun, arah yang dia hindari adalah menuju posisi Luoping. Yang terpenting sekarang adalah membunuh Luoping. Oleh karena itu, saat Penatua Jing menghindar, dia masih tidak ragu untuk menyerang Luoping. Bilah darah naga di tangannya terbang keluar. Terbungkus dalam hidarah jahat yang padat, ia langsung merobek kehampaan dan melesat ke arah posisi Luoping. Bilah darah naga melepaskan sinar cahaya bilahnya dan mendekati tubuh Luoping dengan kekuatan yang tak terhentikan. Saat hendak mengenai Luoping, kekosongan di depan Luoping tiba-tiba membeku. Area seluas beberapa puluh mil telah sepenuhnya berubah menjadi daratan es. Pedang darah naga bertanduk di segel dalam es. Meski masih memancarkan aura berdarah dan cemerlang, ia tidak bisa bergerak sama sekali. Dalam sekejap, pembuluh darah padat muncul di badan es besar dan melilit pedang darah naga. Meskipun bilah darah naga melepaskan kekuatan yang kuat untuk melepaskan diri dari keterikatan pembuluh darah dan tubuh es, itu tidak menghasilkan efek apapun. Melihat pedang darah naga terperangkap, ekspresi Penatua Jing tiba-tiba berubah. Dia segera mengendalikan bilah darah untuk menghancurkan tubuh es secara paksa. Namun, di bawah kendalinya, ia menemukan bahwa badan es tidak hanya sangat dingin, tetapi juga tidak bisa dihancurkan. Itu juga membekukan kekuatan pedang darah naga. Selain itu, ada kekuatan yang sangat kuat di dalam tubuh es yang dengan kuat menekan pedang darah naga, sehingga menyulitkan pedang darah naga untuk melepaskan kekuatannya. Di bawah tekanan kekuatan ini, tidak peduli bagaimana Penatua Jing mendesak pedang darah naga untuk bergerak, sulit untuk bergerak. Pada saat ini, Penatua Jing tiba-tiba teringat pada alat naga roh. Situasi di mana naga ditekan sama persis dengan situasi pedang darah naga yang ditekan. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Huff, kamu ingin menekan senjataku dulu lalu menghadapiku. Kamu benar-benar pintar, tapi apa menurutmu kamu bisa sukses seperti ini? Saya khawatir Anda hampir menghabiskan semua kemampuan Anda sekarang. Selanjutnya, tergantung keahlian siapa yang lebih mendalam. Saya tidak percaya Anda bisa mengendalikan senjata ampuh lainnya. Penatua Jing melihat pedang darah naga terperangkap dan mendengus dingin di dalam hatinya. Dia memahami taktik Luoping. Namun, pada saat ini, menurut pendapatnya, Luoping seharusnya menggunakan sebagian besar kemampuannya. Bahkan jika Luoping masih memiliki senjata ampuh lainnya, seperti pedang bintang tiga bulan miring yang terkenal, akan sulit untuk menggunakannya. Lagi pula, dengan kekuatan kultifasi Luoping, dalam situasi mengendalikan begitu banyak harta, tidak ada kekuatan ekstra dan rasa ilahi untuk terus mengendalikan pedang bintang tiga bulan miring. Bahkan Bright Serenade Racer Mirror, yang telah dipanggil, menjadi tidak berguna saat ini. Penatua Jing merasa bahwa Luoping memilih untuk menekan senjatanya sebenarnya mencari kematiannya sendiri. Oleh karena itu, pada saat ini, meskipun Penatua Jing menggunakan tangan kosong, kekuatannya berlimpah dan rasa ilahinya lengkap. Di sisi lain, Luoping di sisi berlawanan telah membagi sebagian besar kekuatan dan rasa ilahinya. Sebagai perbandingan, Penatua Jing memiliki keuntungan. Selanjutnya, selama dia mengandalkan kekuatannya untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia bisa dengan mudah mengalahkan Luoping. Memikirkan hal ini, wajah Penatua Jing menunjukkan senyuman yang kejam. Yang mengejutkan Penatua Jing, Luoping di sisi berlawanan juga menunjukkan senyuman aneh saat ini. Di bawah senyuman ini, sepertinya ada rahasia yang tidak diketahui. Tepat ketika Penatua Jing terkejut, di belakang Luoping, tempat para penonton berada, beberapa sosok tiba-tiba muncul di kehampaan, segera menarik perhatian Penatua Jing. 617 Saat pikiran Penatua Jing bimbang sejenak, tubuh Luoping terangkat sekali lagi, berubah menjadi seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang langsung mengelilingi sosok Penatua Jing. Dalam setiap seberkas cahaya, Luoping menggunakan teknik misterius ilusi ekstrim. Segala jenis serangan menyerang tubuh Penatua Jing pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap mata, Penatua Jing dikelilingi oleh serangan yang tak terhitung jumlahnya. Serangan-serangan ini membentuk formasi ilusi ekstrim yang tak terhitung jumlahnya, menggabungkan serangan dan pertahanan. Bahkan jika Penatua Jing berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkannya, itu masih membutuhkan waktu. Belum lagi, Luoping telah memobilisasi esensi sejati navel dan energi roh langit dan bumi dari pembuluh darah roh penentang surga di gerbang surga misterius. Bagaimana serangan ini bisa dengan mudah dipatahkan? Meskipun pikiran Penatua Jing kembali normal dalam sekejap mata, dia sudah dikelilingi oleh Luoping. Saat dia hendak menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos serangan-serangan ini, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di lautan kesadarannya, menyebabkan cacat muncul di pikirannya sekali lagi. Kali ini, pikiran Penatua Jing terganggu untuk jangka waktu yang lebih lama. Pada saat dia mempertahankan lautan kesadarannya dengan seluruh kekuatannya dan hendak melakukan serangan balik, semua teknik dan formasi bela diri telah mendarat di tubuhnya. Bang, bang, bang. Suara benturan yang terus-menerus datang dari tubuh Penatua Jing, seolah-olah ada alat musik yang memainkan sebuah lagu. Namun, penampilan musik ini menyebabkan Penatua Jing muntah darah. Saat aliran darah muncrat di kehampaan, sosok Penatua Jing jatuh. Aura Elder Jing langsung melemah beberapa derajat. Meski dia masih bisa bertahan di udara, sangat sulit baginya untuk menunjukkan kekuatan puncaknya. Tanpa dukungan artefak spiritual level 9, kekuatan tempur Penatua Jing telah menurun drastis. Dalam situasi di mana pikirannya terganggu, dia secara alami tidak bisa menahan serangan kekuatan penuh Luoping dan terluka parah. Pada saat ini, Penatua Jing melihat ke belakang Luoping, ke sosok Zheng Qi, Han Junyang, dan yang lainnya. Wajahnya dipenuhi kebencian dan kengganan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zheng Qi dan yang lainnya, yang telah dia kalahkan di area terlarang Sekte Kongming, benar-benar bisa keluar hidup-hidup. Karena ketidakpercayaannya itulah yang menyebabkan pikirannya sangat berfluktuasi. Meskipun dia segera menyadari bahwa ini adalah metode Luoping dan segera menstabilkan pikirannya, itu sudah terlambat. Kemudian, perasaan spiritual Luoping tiba-tiba menyerang lautan kesadarannya tanpa dia sadari sama sekali. Serangan itu sangat dahsyat, membuat lautan kesadarannya sulit untuk ditahan. Dalam keadaan seperti ini, karena kelemahan sesaat, Penatua Jing telah memberi Luoping kesempatan untuk memberikan pukulan fatal padanya. Semua ini karena kemunculan tiba-tiba Zheng Qi dan yang lainnya. Meskipun dia telah menebak bahwa ini adalah taktik Luoping, menyembunyikan fakta bahwa Zheng Qi dan yang lainnya masih hidup selama ini untuk menghadapinya hari ini, Penatua Jing masih sangat membenci Zheng Qi dan yang lainnya. Huff, bukan hanya Luoping. Kalian berlima akan mati. Penatua Jing mengeluarkan raungan marah di dalam hatinya saat dia berencana membunuh Luoping, Zheng Qi, dan yang lainnya. Setelah melihat keadaan Penatua Jing saat ini, Luoping tersenyum puas. Dia merasa penempatan sebelumnya sangat bijaksana. Sebelum pertempuran, dia telah memberi Zheng Qi dan yang lainnya jimat penyembunyian spiritual yang diberikan oleh Master Hairless kepadanya. Setelah menggunakannya, mereka bisa bersembunyi di sekitar medan perang. Luoping tidak tahu berapa lama pertarungannya dengan Penatua Jing akan berlangsung. Bahkan jika itu melebihi waktu yang dibutuhkan untuk membakar tiga batang dupa, tidak masalah jika Zheng ketujuh dan yang lainnya terekspos. Itu masih akan mengejutkan Penatua Jing. Selama ada gejolak dalam pikiran Penatua Jing, dia akan memiliki kesempatan untuk menyerang dengan cepat. Ternyata, langkahnya ini sangat berhasil. Setelah dia menekan pedang darah naga milik Penatua Jing, dia segera mengirimkan transmisi suara ke Zheng Qi untuk menghilangkan kemampuan tembus pandang dari jimat penyembunyian spiritual dan muncul di depan Penatua Jing. Kemunculan Zheng Qi dan yang lainnya memang memainkan peran kunci. Oleh karena itu, Luoping memanfaatkan kesempatan untuk menggabungkan resonansi spasial dan dispersi spasial. Setiap sosok menampilkan teknik mistik ilusi ekstrim. Dapat dikatakan bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Pada saat yang sama, dia menyesuaikan frekuensi fluktuasi kekuatan spiritualnya agar sedekat mungkin dengan frekuensi fluktuasi ruang sekitarnya. Oleh karena itu, Penatua Jing tidak memperhatikan apapun. Di bawah taktik yang sangat teliti, Penatua Jing memang telah jatuh ke dalam arai bela diri ilusi ekstrim dan terluka parah. Saat ini, tidak lagi menjadi masalah baginya untuk membunuh Penatua Jing. Penonton di sekitarnya benar-benar bingung saat ini. Mereka awalnya berpikir bahwa hasil pertempuran akan berubah karena jimat ungu bermutu tinggi yang telah diambil oleh Penatua Jing. Namun, pada saat ini, Penatua Jing terluka parah, menyebabkan hasilnya kembali seperti prediksi mereka di awal. Semua orang dengan jelas melihat kekalahan Penatua Jing. Justru kemunculan tiba-tiba Zheng Qi dan yang lainnya yang menyebabkan kejadian tak terduga tersebut. Banyak orang tidak memahami alasan dibaliknya dan semua menebak identitas Zheng Qi dan yang lainnya. Duan Jin Chen dan yang lainnya dari Sekte Kong Ming juga sangat terkejut. Mereka semua tahu bahwa alasan meningkatnya konflik antara Luoping dan Penatua Jing adalah karena kematian Zheng Qi dan yang lainnya. Sekarang setelah mereka melihat Zheng Qi dan yang lainnya benar-benar berdiri di sini, mereka menyadari betapa briliannya metode Luoping. Duan Jin Chen dan yang lainnya sangat memuji kesabaran dan taktik terencana Luoping. Rencana yang cermat, hati-hati, dan berjangka panjang seperti itu sulit dicapai bahkan oleh mereka. Dengan kebijaksanaan seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak menjadi tuan? Bagaimana mungkin dia tidak naik dan menjadi abadi? Penilaian semua orang terhadap Luoping persis sama. Mereka semua percaya bahwa dia pasti akan berhasil naik. Kamu harus membayar harga karena melakukan sesuatu yang salah. Hargamu adalah kematian. Luoping berkata kepada Penatua Jing dengan nada dingin. Mendengar perkataan Luoping, Penatua Jing tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia perlahan menegakkan tubuhnya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Senyuman menghina muncul di wajahnya. Mati. Masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia. Aku masih berdiri di sini, baik-baik saja. Bukankah terlalu dini bagimu untuk mengatakan itu? Sebelum pertarungan berakhir, perubahan tak terduga bisa terjadi kapan saja. Sama seperti sekarang. Kalian semua pasti mengira aku pasti akan mati, tapi menurutku tidak. Menurutku pada akhirnya kaulah yang akan mati. Benar, mereka berlima juga. Karena mereka cukup beruntung bisa bertahan hidup terakhir kali, kali ini aku akan mengirim mereka dalam perjalanan lagi. Suara Penatua Jing sangat pelan, seolah dia sedang mengobrol. Namun, nada suaranya yang pantang menyerah dan tegas membuat orang lain sulit meragukan kata-katanya. Mengikuti kata-katanya, semua orang menjadi ragu. Mereka tidak mengerti trik apa yang dia sembunyikan saat ini. Dia sebenarnya bisa begitu tenang dan menentukan kematian Luoping dan lima lainnya dalam sekejap. Bahkan ekspresi Luoping pun serius. Dia punya firasat buruk. Dari nada bicara Penatua Jing, dia merasa bahwa pihak lain sama sekali tidak berbicara omong kosong, dia juga tidak berpura-pura tenang. Sebaliknya, keyakinannya sungguh teguh. Mungkinkah dia ingin menghancurkan dirinya sendiri? Tidak, dengan temperamen Penatua Jing, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Apa sebenarnya? Saat Luoping dan yang lainnya menebak-nebak di dalam hati mereka, tangan Penatua Jing berkedip dan mengeluarkan jimat ungu lainnya. Senyuman yang sangat kejam muncul di wajahnya. Hahaha, pergilah ke neraka. Penatua Jing tertawa keras dan langsung mengaktifkan jimat ungu di tangannya. Jimat ungu segera berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah Luoping, Zheng Qi, dan yang lainnya. Jimat badai ungu tingkat rendah. Seru Luoping. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan semua pertahanan di tubuhnya langsung diaktifkan. Lampu merah dan biru beredar. Sutra hati bright nether dan seni suci sandal luo dengan cepat diaktifkan. Dia tidak melewatkan satupun teknik yang dapat memainkan peran protektif. Saat bertahan, Luoping menggunakan Dasling Shadow Heaven Ascending Steps. Dalam sekejap, dia tiba di depan Zheng Qi dan yang lainnya. Segera setelah itu, Lei Guang melintas di sekelilingnya. Semburan guntur terdengar. Luoping, Zheng Qi, dan yang lainnya tiba-tiba menghilang. Seluruh prosesnya sangat cepat, hampir selesai dalam sekejap mata. Namun, jimat badai ungu tingkat rendah yang digunakan Penatu Wajing meledak dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat sosok Luoping dan yang lainnya menghilang, seluruh jimat badai ungu meledak. Daerah sekitar lebih dari 100 mil langsung berubah menjadi lautan guntur. Kekuatan guntur yang tak tertandingi mengamuk dengan hebat, mengguncang seluruh reruntuhan Sekte Kongming. Meskipun orang-orang yang awalnya menyaksikan pertempuran dengan cepat bereaksi dan menggunakan teknik gerakan mereka untuk mundur, mereka masih bisa merasakan serbuan kekuatan guntur. Beberapa kultifator mandiri dengan budidaya rendah secara langsung diserang oleh kekuatan guntur, menyebabkan cedera serius. Meskipun mereka tidak mati karena jarak yang jauh, tidak mudah bagi mereka untuk pulih. Tempat di mana Luoping, Zhengqi, dan yang lainnya menghilang adalah pusat ledakan jimat badai petir ungu tingkat rendah. Pada saat ini, itu telah sepenuhnya berubah menjadi negeri awan guntur. Kekuatan destruktif dari guntur menyebar ke sekeliling dalam sekejap, memperluas jangkauan kehancuran hingga lebih dari seratus mil. Pada saat ini, Duan Jinchen dan yang lainnya, yang telah melarikan diri lebih dari seratus mil jauhnya, semua melihat dengan cemas ke tempat di mana awan guntur menyebar. Mereka ingin melihat sosok akrab dan intim itu melarikan diri. Namun, setelah menatap lama, mereka masih tidak melihat sosok Luoping meninggalkan awan guntur. Meskipun mereka semua sangat mempercayai Luoping, bagaimana dia bisa menghindari serangan seperti itu. Hanya wajah Niue yang tidak menunjukkan gejolak emosi, seolah dia tidak khawatir sama sekali. Ini karena dia dan Luoping terhubung secara telepati. Selain itu, dia adalah makhluk spiritual kontrak Luoping, jadi dia bisa merasakan situasi Luoping dengan sangat jelas. Selain itu, dia memiliki pemahaman paling komprehensif tentang metode Luoping, jadi dia sangat tenang. Ketika mata semua orang tertuju pada awan guntur, sosok Penatua Jing juga muncul ke arah lain, memandangi awan guntur dengan senyum sinis di wajahnya. Menurutnya, tidak peduli seberapa cepat Luoping melarikan diri, dia berada di pusat ledakan jimat badai ungu tingkat rendah. Dia pasti akan diserang oleh dampak dan kekuatan guntur yang kuat. 618 Hah! Penatua Jing tanpa sadar mendengus dingin, mengungkapkan rasa jijiknya terhadap Luoping dan yang lainnya. Tidak peduli bagaimana situasi pertempuran sebelumnya, yang berdiri di akhir adalah dia, Penatua Jing. Melihat kehampaan di depannya yang masih penuh dengan kekuatan guntur, tidak ada lagi gerakan apapun. Penatua Jing tidak lagi terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia menggerakkan kakinya, berniat untuk menarik pedang darah naga dan roh senjata naga. Ketika pandangannya tertuju pada pedang darah naga bertanduk dan roh artefak naga bertanduk, dia tiba-tiba tersadar. Ekspresinya segera menjadi sangat jelek saat dia mengalihkan pandangannya ke negeri awan petir karena tidak percaya. Tidak mati. Penatua Jing berpikir dengan enggan, karena roh batu 10.000 tahun dan roh jahat Luoping masih menekan roh senjata naga. Dan pedang darah naga miliknya juga ada di dalam tubuh es, yang berarti Luoping tidak mati sama sekali. Jika tidak, tanpa kendali Luoping, cara Luoping tidak akan berguna. Pada saat ini, Penatua Jing menjadi berhati-hati dan segera melepaskan kekuatan akal ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian menyebar ke seluruh tubuhnya untuk mencegah Luoping menyerang secara tiba-tiba. Bagian lain dari perasaan ilahi menyebar menuju lokasi awan guntur, ingin melihat situasi di dalam awan guntur dan melihat apa yang terjadi dengan Luoping. Pada saat ini, awan guntur besar di kehampaan tiba-tiba menyusut, dan awan guntur yang awalnya lebih dari 100 mil tiba-tiba menghilang. Di seluruh kehampaan, hanya enam sosok yang tersisa berdiri di tengah awan guntur asli. Mereka adalah Luoping, Zhengqi dan yang lainnya. Pada saat ini, Luoping mengenakan baju besi petir tipis, dengan sinar listrik yang tak terhitung jumlahnya melilit dan berkedip di atasnya. Seluruh pribadinya tampak baik-baik saja. Di depan Luoping, Bright Serenade Racer Mirror melayang dengan tenang. Mengandalkan kemampuan pertahanan dari alat abadi, secara alami tidak akan mengalami kerusakan apapun di bawah serangan kekuatan guntur. Bahkan Zhengqi dan yang lainnya, meskipun wajah mereka sedikit jelek, tidak mengalami luka apapun. Pemandangan yang luar biasa membuat semua orang merasa tidak percaya. Sial, di bawah serangan jimat badai ungu tingkat rendah yang begitu kuat, dia sebenarnya tidak terluka. Ini terlalu menantang surga, bukan? Bagaimana dia melakukannya? Bukan saja dia tidak terluka, tapi dia juga menyerap semua kekuatan guntur. Mungkinkah dia terlahir dengan tubuh guntur? Pertarungan ini benar-benar seru dan penuh liku-liku. Saya tidak pernah bisa menebak akhir ceritanya. Namun, saya khawatir Penatua Jing akan mendapat masalah selanjutnya. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka merasa sulit untuk memahami maksud Luoping. Terlebih lagi, ketika mereka melihat ekspresi Luoping saat ini, mereka tahu bahwa Penatua Jing pasti akan menghadapi serangan yang sulit untuk dilawan. Mata Penatua Jing terbuka lebar. Dia tidak bisa menerima semua yang ada di depan matanya. Dia tidak ragu-ragu menggunakan jimat badai petir ungu tingkat rendah agar bisa membunuh Luoping dalam satu gerakan. Namun, di bawah serangan yang begitu kuat, Luoping sebenarnya tidak mati. Tidak hanya dia tidak terluka, tapi dia juga menyerap semua kekuatan guntur. Ini di luar imajinasinya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kepala Penatua Jing bergetar seperti mainan drum. Melihat posisi Luoping dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Huh, tidak ada yang mustahil. Ada metode budidaya yang tak ada habisnya di dunia. Bagaimana kamu bisa memahaminya? Jimat badai ungu tingkat rendahmu memang kuat, tapi tentu saja ada cara untuk menolaknya. Tidak sopan untuk tidak membalasnya. Karena kamu menggunakan jimat badai ungu tingkat rendah untuk membunuh kami, maka aku akan membiarkanmu merasakan jimat badai petir. Saat Luoping berbicara, dia sudah menyingkirkan Bright Serenade Racer Mirror. Begitu suaranya turun, Lei Guang melintas dan langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada tidak jauh di depan Penatua Jing. Luoping juga memegang jimat di tangannya. Itu persis sama dengan yang diambil oleh Penatua Jing sebelumnya. Itu adalah jimat badai ungu tingkat rendah. Kamu juga punya satu. Penatua Jing terkejut dan segera menggunakan gerakan tubuhnya untuk menghindar. Dia tidak memiliki kemampuan Luoping untuk menahan ledakan talismen badai yang mematikan, jadi dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Namun, bagaimana Luoping memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Sambil berpikir, jimat badai petir langsung terbang dan menembak ke arah tubuh Penatua Jing, tiba-tiba meledak. Seluruh reruntuhan Sekte Kong Ming berguncang hebat lagi. Area lebih dari 100 mil di sekitar tempat Penatua Jing awalnya berdiri sepenuhnya ditelan oleh awan petir. Sosok Luoping telah kembali ke sisi Zheng Qi dan yang lainnya. Saat mereka semakin jauh kali ini, Luoping hanya melepaskan kecemerlangan armor Thunderbolt dan secara langsung menyerap semua kekuatan guntur yang tersebar. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa petir besar dari sebelumnya diserap oleh tander armor Luoping. Oleh karena itu, mata semua orang terfokus pada Luoping, ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun, cahaya bersinar di tubuh Luoping dan Thunderbolt armor langsung menghilang. Dia kemudian menggunakan teknik transposisi bintang dan membawa Zheng Qi dan yang lainnya ke sisi Duan Jinchen dan yang lainnya. Pada saat ini, pedang darah naga yang awalnya terperangkap dalam 10 ribu gumpalan es hantu benar-benar kehilangan kecemerlangannya dan tidak lagi melepaskan kidarahnya. Roh senjata naga yang ditekan oleh roh batu 10 ribu tahun dan roh jahat juga berhenti meronta dan jatuh ke dalam kondisi lembut. Ketika semua orang melihat ini, mereka langsung mengerti bahwa ini karena Penatua Jing telah mati dan pedang darah naga telah kehilangan kendali dan kekuatan. Sambil berpikir, Luoping mengirimkan 10 ribu Wiz of Ghost Eyes langsung ke sisinya dan kemudian menghilang. Hanya pedang darah naga yang melayang di depannya. Pada saat yang sama, roh batu 10 ribu tahun dan roh jahat juga berhenti menekan roh senjata naga, dan roh senjata naga langsung kembali ke pedang darah naga. Luoping mengambil pedang darah naga dan menyimpannya di bawah tatapan serakah dari banyak orang di sekitarnya. Kemudian, dia melirik orang-orang di sekitarnya dan meledak dengan niat membunuh yang kuat. Pertarungan hidup dan mati telah berakhir. Kenapa kamu masih belum pergi? Apakah kamu ingin merebut hartaku? Luoping menanyai orang-orang di sekitarnya dengan kata-kata kasar. Dia sudah merasakan keserakahan orang-orang di sekitarnya. Meskipun ada beberapa orang dengan kultivasi yang lebih kuat di antara orang-orang ini, dia tidak menaruh perhatian pada mereka. Bahkan jika mereka ahli dalam periode panjang umur, dia masih memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Hanya ada sedikit orang di sekitarnya yang telah mencapai level ini, jadi dia tidak takut sama sekali. Yang lainnya dikirim oleh beberapa pasukan untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Selama mereka bisa mengembalikan hasil pertempuran, itu sudah cukup. Oleh karena itu, budidaya mereka tidak terlalu tinggi. Ketika semua orang mendengar kata-kata Luoping dan merasakan niat membunuh yang kuat dari tubuh Luoping, mereka saling memandang dengan cemas. Kemudian, mereka langsung terbang dan meninggalkan reruntuhan Sekte Kongming. Segera, seluruh reruntuhan Sekte Kongming, hampir semua penonton telah pergi. Hanya guru spiritual Lan Mei dan guru spiritual Cian yang masih ada di sana. Ketika Han Junyang melihat guru spiritual Cian, dia segera pergi menyambutnya. Luoping juga terbang. Setelah Han Junyang dan guru spiritual Cian saling menyapa, guru spiritual Lan Mei dan guru spiritual Cian memandang Luoping. Kali ini, melihat kamu baik-baik saja dan telah memenangkan pertempuran hidup dan mati, kami merasa lega. Karena pertempuran telah selesai, kami tidak akan tinggal dan kembali ke Sekte. Luoping, sekarang Sektemu telah dihancurkan, kenapa kamu tidak ikut dengan kami ke Sekte Esoterik 5 Elemen? Bagaimana menurutmu? Guru spiritual Cian berkata kepada Luoping. Dia bermaksud membiarkan Luoping kembali ke Sekte Esoterik 5 Elemen bersama mereka. Bagaimanapun, Luoping sudah menjadi master Sekte masa depan mereka. Terlebih lagi, sekarang Sekte Kongming telah dihancurkan, Luoping juga membutuhkan tempat untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, guru spiritual Cian berharap Luoping dapat kembali ke Sekte bersama mereka. Paman Beladiri, meskipun Sekte Kongming telah dihancurkan, saya masih menjadi murid Sekte Kongming. Secara alami, saya akan bekerja keras dengan master Sekte dan berusaha untuk membangun kembali Sekte tersebut. Mengenai masalah kultifasi, Paman Beladiri, Anda tidak perlu khawatir. Lingkungan budidaya Tanah Suci Ras Iblis pasti tidak kalah dengan Sekte Esoterik 5 Elemen. Murid untuk sementara akan berkultifasi di sana dan berusaha untuk meningkatkan budidayanya secepat mungkin. Sekarang pertarungan hidup dan mati antara aku dan Tetua Jing sudah berakhir, aku bisa berkultifasi dengan damai. Oleh karena itu, aku menghargai kebaikan Paman Beladiri. Luoping menolak permintaan guru spiritual Cian. Untuk saat ini, dia tidak berencana pergi ke Sekte Esoterik 5 Elemen. Selain bertarung dengan Duan Jinchen dan yang lainnya untuk membangun kembali Sekte tersebut, lingkungan budidaya Pulau Naga Suci lebih baik dan dapat membantunya berkultifasi lebih cepat. Mendengar kata-kata Luoping, guru spiritual Cian dan guru spiritual Lan Mei saling memandang dan tersenyum tak berdaya. Kalau begitu, kami tidak akan memaksamu. Paman Beladiri Cian dan aku akan kembali dulu. Guru spiritual Lan Mei berkata sambil tersenyum. Selamat tinggal, Paman Beladiri. Kata Luoping. Selamat tinggal, Tuan, Paman Beladiri. Han Junyang juga berkata. Guru spiritual Lan Mei dan guru spiritual Cian menganggup dan meninggalkan tempat itu. Duan Jinchen dan yang lainnya memandang Luoping dan sangat tersentuh. Lagipula, jarang sekali Luoping bersedia membangun kembali Sekte tersebut bersama mereka. Suamiku, kamu luar biasa. Aku tahu kamu akan berhasil membunuh Penatua Jing. Niyue tiba-tiba terbang ke depan Luoping dan berkata dengan gembira kepada Luoping. Kemudian, dia memeluk lengan Luoping seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Luoping hampir jatuh dari kehampaan saat mendengar itu. Dia berpura-pura tenang dan terbatuk dua kali. Lalu, dia memaksakan senyum pada Niyue. Master Sekte Paman Beladiri, senior, ayo kita kembali ke Pulau Star Moon dulu. Luoping berkata pada Duan Jinchen, Hua Ruyu dan yang lainnya. Kemudian, dia segera terbang bersama Niyue dan berkata, mengapa kamu memanggilku suami? Segera, keduanya terbang puluhan mil jauhnya. Duan Jinchen dan yang lainnya tertawa lalu terbang keluar. Mereka pergi ke kota Istana Matahari Ungu dan mengambil formasi teleportasi kembali ke Pulau Star Moon. Dengan kepergian para penonton, hasil pertempuran hidup dan mati antara Luoping dan Penatu Wajing dengan cepat menyebar ke seluruh domain budidaya. Adapun proses pertempurannya, menjadi semakin konyol dalam proses penyebarannya. Banyaknya harta karun Luoping juga menarik perhatian banyak orang. 619 Karena Luoping telah menampilkan banyak harta dan teknik dalam pertempuran, dia telah menarik perhatian seluruh domain budidaya. Banyak orang diam-diam mengambil tindakan, berencana menangkap Luoping. Meskipun kekuatan Luoping sangat kuat, budidayanya masih relatif rendah. Orang-orang ini telah bergabung, berniat mengumpulkan kekuatan semua orang dan tidak memberi Luoping kesempatan untuk melawan. Banyak tetua agung dari berbagai sekte yang kehilangan sekte mereka berada di panggung Dongsu. Mereka pun turut serta dalam aksi tersebut. Bagaimanapun, mereka tidak bisa menahan godaan senjata spiritual tingkat 9. Untuk sementara waktu, banyak kultifator mandiri yang berteleportasi ke Pulau Bintang dan Bulan, mencoba mencari kesempatan untuk mendekati Luoping, membunuhnya, dan merebut harta karunnya. Setelah Luoping kembali ke Pulau Bintang dan Bulan, dia melakukan percakapan sederhana dengan yang lain. Kemudian, dia langsung kembali ke Pulau Nagasuci bersama Niue. Luoping sama sekali tidak menyadari bahwa begitu banyak orang yang berkultifasi sendiri ingin berurusan dengannya. Sebelum pertarungan hidup dan mati, dia sudah menduga bahwa begitu dia menunjukkan harta karun dan tekniknya, itu pasti akan menarik banyak perhatian. Namun, untuk mencapai kemenangan akhir, ia harus melakukannya. Bahkan jika seseorang ingin membunuhnya dan merampas hartanya, dia tidak akan khawatir. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan ahli di sekitarnya. Jika beberapa orang bodoh datang mencarinya, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung. Namun, pada periode waktu berikutnya, Luoping tidak akan memberikan orang-orang ini kesempatan untuk merebut harta karunnya. Ini bisa dianggap membiarkan orang-orang ini hidup lebih lama. Pada periode waktu berikutnya, saya akan berkultifasi dalam pengasingan. Bagaimanapun, pertempuran hidup dan mati dengan Penatua Jing telah berakhir. Saya tidak memiliki hal penting untuk dilakukan untuk saat ini. Dengan kultivasi dan kekuatanku saat ini, aku tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke Lembah Pedang Suci untuk menyelamatkan Tuan Lamaku. Bahkan jika aku menggunakan metode gila, belum tentu aku akan berhasil. Oleh karena itu, untuk saat ini, saya hanya bisa menaruh harapan saya pada True Star dan Moon Immotals, yang mungkin masih hidup. Tugas utama saya adalah meningkatkan kultivasi saya sebanyak mungkin. Jika sesuatu yang penting terjadi di Lembah Pedang Suci, segera beritahu saya. Momo-mong-mong, jika ketiga kamar dagang memutuskan tanggal lelang bersama, beritahu saya terlebih dahulu sebelum lelang dimulai. Luoping menginstruksikan Niue dan memutuskan untuk mengasingkan diri untuk berkultivasi. Bagaimanapun, seluruh alam budidaya berada dalam kekacauan karena perang antara tiga klan. Setelah setiap kekacauan besar, akan ada zaman kemasan. Setelah masa istirahat, dunia budidaya akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Segala jenis harta surgawi, harta langka, dan reruntuhan kuno akan muncul satu demi satu. Banyak murid jenius yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berkultivasi dengan rajin dan meningkatkan kultivasi mereka sendiri. Kemudian, ketika ada kesempatan, mereka bisa menangkapnya dengan lebih mantap. Meskipun bukan karena alasan ini, Luoping masih harus segera meningkatkan kultivasinya. Masih banyak hal yang harus dia lakukan, terutama masalah Xiaoyan. Dia sangat khawatir. Namun, dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan lembah pedang suci. Bahkan jika dia menggunakan metode gila, akan sangat sulit untuk berhasil. Setelah memikirkannya secara rasional, Luoping hanya bisa menunggu dan melihat. Bagaimanapun, masalah Xiaoyan di penjara di lembah pedang suci belum bisa dikonfirmasi. Hanya di bawah perhatian dan tekanan dari seluruh alam budidaya, masalah ini secara bertahap dapat muncul ke permukaan. Di sisi lain, Luoping juga berharap agar Trustar dan Moon Immotals yang mungkin masih hidup bisa menyelamatkan Tuan lamanya. Jika itu masalahnya, segalanya akan menjadi lebih sederhana. Setelah memikirkannya, Luoping masih memilih untuk berkultivasi dalam pengasingan. Setelah mendengar nasihat Luoping, Ni Yue dengan patuh menganggup dan berkata, Suamiku, jangan khawatir. Saya pasti akan mengirim orang untuk memperhatikan lembah pedang suci. Selama ada perubahan besar, saya akan segera memberitahumu. Adapun tiga kamar dagang besar, saya juga akan memperhatikannya. Dengan saya di sini, suami dapat merasa tenang dan berkultivasi dalam pengasingan. Berusahalah untuk mencapai tahap kehidupan surgawi sesegera mungkin. Ni Yue memiliki senyum cerah dan manis di wajahnya. Luoping tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang hubungannya dengan Ni Yue telah dipublikasikan, Ni Yue tentu saja tidak memiliki keraguan. Entah itu di depan orang lain atau di belakang orang lain, dia akan tetap memanggilnya begitu akrab. Setelah Luoping dan Ni Yue berpisah, mereka langsung memasuki ruang rahasia. Setelah menutup ruang rahasia, Luoping mengatur beberapa formasi pertahanan dan formasi ilusi di ruang rahasia sebelum mulai berkultivasi. Di bawah perlindungan beberapa formasi, Luoping duduk bersila di tanah dan memanggil gerbang surga yang mendalam. Lalu, dia langsung memasuki gerbang. Luoping berdiri dalam kehampaan dan memandangi pembuluh darah roh yang menentang surga tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di sampingnya. Itu adalah roh harta karun dari gerbang surga yang mendalam, Wu Feying. Bagaimana, Sakura kecil, kamu dan senior Chang San sudah lama mengasingkan diri. Bagaimana kekuatanmu pulih? Luoping berbalik dan bertanya pada Wu Feying. Sebelumnya, Wu Feying dan Daois Chang San telah memasuki budidaya terpencil untuk memulihkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Bagaimanapun, keduanya menderita luka berat dalam perang antar berbagai dunia. Luka mereka sangat serius, dan mereka tertidur lelap. Setelah bangun, meski sudah lama berlalu, mereka masih berada di domain budidaya, jadi pemulihan kekuatan mereka sangat lambat. Baru setelah Luoping memperoleh gerbang surga yang mendalam dan menyempurnakannya, Wu Feying dan Chang San akhirnya dapat menggunakan pembuluh darah roh yang menentang surga di gerbang surga yang mendalam untuk berkultivasi. Oleh karena itu, keduanya mulai berkultivasi secara pengasingan. Huh, lagi pula, yayasan kami terluka. Saudara Chang San dan saya hampir pingsan dan tertidur lelap. Butuh waktu lama bagi kami untuk bangun. Meskipun kami mendapat bantuan dari pembuluh darah roh yang menentang surga sekarang, tidak terlalu membantu bagi kami untuk memulihkan kekuatan kami. Saat ini, saudara Chang San dan saya belum tentu lebih kuat dari Anda. Wu Feying berkata tanpa daya. Tidak terlalu membantu. Ini adalah nada roh yang menentang surga. Kondisi budidaya seperti apa yang Anda butuhkan. Saya akan melihat apakah saya dapat membantu Anda. Luoping bertanya dengan bingung. Saudara Chang San dan saya sebagian besar terluka parah. Jika kami ingin pulih sepenuhnya, kami harus menunggu sampai Anda naik ke domain abadi. Kemudian, kami dapat pulih secara bertahap dengan bantuan kijiwa abadi di domain abadi. Saat ini, kami hanya melakukan yang terbaik. Kalau kami bisa pulih sedikit, itu masih sedikit. Momo-ngomong, kenapa kamu menelponku? Setelah Wu Feying menjelaskan, dia langsung bertanya mengapa Luoping memanggilnya. Kijiwa Abadi Luoping memahami alasan di dalam hatinya. Yang abadi di domain abadi menyerap kijiwa abadi dan terutama mengembangkan kekuatan jiwa mereka sendiri. Baik itu peningkatan kultivasi atau pertempuran, kekuatan jiwa adalah yang paling penting. Setelah kekuatan jiwa rusak, itu harus diserap oleh kijiwa abadi untuk pulih. Selain sejumlah besar kijiwa abadi di domain abadi, batu jiwa abadi dan ramuan di domain abadi juga mengandung kijiwa abadi dalam jumlah besar. Sepertinya kamu hanya dapat memulihkan kekuatan kultifasimu sepenuhnya setelah aku naik ke domain abadi. Saya menelpon Anda kali ini untuk meminta Anda mengaktifkan kemampuan percepatan waktu di gerbang surga. Dengan kekuatan Anda saat ini, berapa kali Anda dapat mengaktifkan percepatan waktu? Luoping menceritakan tujuannya. Percepatan waktu. Apakah Anda akan menggunakan percepatan waktu untuk berkultivasi? Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa mengaktifkan akselerasi kecepatan tingkat terendah, yaitu 10 kali lipat. Satu tahun di gerbang surga sama dengan 10 tahun di dunia luar. Wufei Ying segera memahami maksud Luoping dan memberi tahu Luoping berapa kali akselerasi tanpa ragu-ragu. Sebagai artefaksuan kelas atas, gerbang surga tidak hanya memiliki kemampuan ruang yang didambakan, tetapi juga memiliki kemampuan percepatan waktu yang lebih menarik. Di dalam gerbang surga, seseorang dapat mengaktifkan percepatan waktu. Berapa kali akselerasi sepenuhnya bergantung pada kekuatan-kekuatan jiwa pemiliknya. Yang terendah akselerasinya 10 kali lipat, dan yang tertinggi bisa mencapai akselerasi 1 juta kali. Sangat menakutkan. Luoping belum memadatkan api jiwanya sama sekali, jadi wajar saja, dia tidak memiliki kekuatan jiwa apapun. Oleh karena itu, jika dia ingin mengaktifkan kemampuan percepatan waktu, dia masih membutuhkan bantuan Wufei Ying. 10 kali percepatan sudah cukup. Lagipula, umurku saat ini hanya 5.000 tahun. Kamu bisa mengaktifkan percepatan waktu sekarang. Luoping tidak terlalu keberatan dengan percepatan 10 kali lipat, jadi dia menginstruksikan Wufei Ying untuk mengaktifkan percepatan waktu. Mendengar ini, Wufei Ying mengangguk. Kemudian, sejumlah besar kekuatan jiwa tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Itu melesat langsung ke langit dan menyebar ke gerbang surga, menyebar ke seluruh ruang gerbang surga. Pada saat ini, Luoping merasakan aliran waktu di seluruh gerbang surga tiba-tiba bertambah cepat. Bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia merasakan sakit yang luar biasa. Ketika seseorang berada di ruang yang mempercepat waktu, persyaratan tubuh fisiknya juga sangat ketat. Jika tubuh fisik tidak cukup kuat, dalam ruang seperti itu, percepatan waktu akan menghancurkan tubuh fisik. Selain itu, percepatan waktu juga akan mempercepat hilangnya umur seseorang. Jika umurnya tidak cukup, di ruang seperti itu, umur seseorang akan segera habis dan dia akan mati. Oleh karena itu, meskipun lingkungan kultifasinya bagus, Luoping tidak berani menggunakannya dengan santai, apalagi membiarkan Han Junyang dan yang lainnya menggunakannya. Bagaimanapun, tubuh fisik Han Junyang dan yang lainnya tidak begitu kuat. Selain itu, budidaya mereka lebih rendah dan umur mereka tidak cukup lama. Jika mereka tidak berhasil maju dalam lingkungan yang mempercepat waktu, hal itu akan merugikan mereka. Sebelumnya, Luoping telah memindahkan semua orang di gerbang surga ke gerbang Suan. Percepatan waktu telah diaktifkan. Untuk saat ini, disetel ke seribu tahun, yaitu seratus tahun di dunia luar. Jika Anda perlu menutupnya terlebih dahulu, Anda dapat menghubungi saya. Setelah Wu Feying selesai berbicara, dia menghilang di tempat. Setelah melihat Wu Feying pergi, Luoping duduk bersila di tanah dan mulai berkultifasi. Dengan pengaktifan tiga elemen dalam satu formula ketuhanan, energi spiritual langit dan bumi dalam aliran spiritual yang menentang surga melonjak ke arahnya. Karena peningkatan kultifasi Luoping, kecepatan dia menyerap energi spiritual langit dan bumi menjadi semakin ganas. Dalam waktu singkat, badai energi spiritual terbentuk di sekelilingnya. Hampir mustahil melihat sosoknya dari luar. Dalam badai energi spiritual, Luoping dapat merasakan kondisi kultifasi saat ini. Dia tidak bisa tidak terkejut. Ia semakin tertarik dengan misteri tiga unsur dalam satu formula ketuhanan. Sebelumnya, di gua pembantaian, dia bertanya tentang rangkaian metode budidaya ini. Namun, Yuan Tianxing tidak mengetahui kuncinya. 620. Karena bakat kultifasi Yuan Tianxing terlalu buruk pada saat itu, tidak ada cara baginya untuk mempraktikkan metode kultifasi ini. Oleh karena itu, dia memilih untuk mempraktikkan metode penanaman kekuatan jiwa dan teknik pengendalian api dalam catatan Dewa Taihao. Kemudian, dia mempelajari keempat teknik tersebut. Setelah itu, dia tidak bisa berhenti dan secara bertahap meningkatkan keempat tekniknya. Adapun teknik tiga elemen dalam satu, Yuan Tianxing tidak pernah mempraktikannya. Namun, dia membuat salinannya dan meletakkannya di istana suci. Awalnya, dia berharap murid-murid yang lebih mudah bisa mempraktikannya. Dia tidak menyangka hal itu akan menguntungkan Luoping pada akhirnya. Setelah mengetahui asal-usul rangkaian metode budidaya ini, Luoping lebih memperhatikan rangkaian metode budidaya ini. Seperti yang dikatakan Yuan Tianxing, metode kultifasi yang digabungkan dengan catatan Dewa Taihao jelas bukan metode kultifasi yang sederhana. Setelah merasakannya beberapa saat, Luoping menutup matanya dan berkonsentrasi pada kultifasi. Bagaimanapun, meridian dan titik akupunturnya terbuka. Kecepatan penyerapannya hampir mengerikan. Badai energi roh di sekujur tubuhnya berlanjut selama 300 tahun. 300 tahun di gerbang surga sama dengan 30 tahun di dunia luar. Dalam 30 tahun ini, di domain budidaya, para murid dari berbagai sekte yang telah kehilangan sekte mereka masih terus mengumpulkan harta karun. Mereka juga terus mencari reruntuhan kuno untuk membangun kembali sekte mereka di masa depan. Sekte kelas 2 dan kelas 1 yang tidak kehilangan sekte mereka juga sangat menderita dalam perang antara tiga klan. Selama jangka waktu ini, mereka berangsur pulih. Mereka juga mengirim murid-muridnya ke berbagai tempat di domain budidaya untuk mencari berbagai sumber. Bagaimanapun, setelah perang, seluruh domain budidaya telah mengalami perubahan besar. Beberapa reruntuhan kuno yang tersembunyi atau tersegel muncul satu demi satu. Di reruntuhan kuno ini, apakah itu harta karun, harta karun, ramuan, atau senjata, semuanya sangat berharga. Begitu mereka ditemukan, hal itu pasti akan menyebabkan persaingan sengit di antara para murid dari berbagai sekte. Sekte yang tak terhitung jumlahnya telah meluncurkan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk bersaing memperebutkan harta karun ini. Setiap pertempuran mengakibatkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Darah mengalir seperti sungai. Awalnya, para pembudidaya yang cukup beruntung untuk selamat dari perang antara tiga klan dibunuh oleh klan mereka sendiri dalam pertempuran tersebut. Ini sepenuhnya menunjukkan kegelapan sifat manusia dan kekejaman dalam bertahan hidup. Tidak hanya seluruh alam kultivasi sejati tidak menjadi damai, bahkan menjadi lebih kacau. Untuk mencegah alam kultivasi sejati jatuh ke dalam jurang yang tidak dapat kembali lagi, tiga kamar dagang utama dan delapan sekte kelas satu bergabung dan mengambil tindakan keras. Untuk mencegah para penggarap domen budidaya saling membunuh demi harta karun di reruntuhan kuno, tiga kamar dagang utama dan delapan sekte kelas satu mengirim ahli untuk menutup semua reruntuhan kuno yang telah ditemukan dan disembunyikan. Belum diperebutkan. Setelah reruntuhan primordial disegel, tiga kamar dagang dan delapan sekte kelas satu membuat keputusan setelah berdiskusi. Mereka memutuskan untuk melelang reruntuhan primordial. Lagi pula, banyak orang sudah mulai bertarung bahkan sebelum mereka memasuki reruntuhan kuno. Akibatnya banyak korban jiwa. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak berhasil memasuki reruntuhan kuno. Meskipun masih akan ada persaingan yang ketat setelah memasuki reruntuhan kuno, hal ini akan sangat mengurangi jumlah korban yang tidak perlu. Meskipun metode ini tampak sedikit tidak adil, tiga kamar dagang dan delapan sekte kelas satu harus melakukan ini demi seluruh alam budidaya sejati. Jika tidak, alam kultivasi sejati tidak akan hancur oleh perang antara tiga klan, namun oleh perselisihan internal. Meskipun sebagian besar kultivator alam kultivasi sejati tidak puas dengan keputusan ini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menolak atau menolak. Bagaimanapun, tiga kamar dagang dan delapan sekte kelas satu dapat dikatakan mewakili kekuatan terkuat di seluruh alam budidaya sejati. Semua petani tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Kebetulan ketiga kamar dagang tersebut sedang bersiap menggelar lelang bersama. Mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengadakannya terlebih dahulu. Lokasi lelang bersama akhirnya diputuskan di kamar dagang tander keren. Kamar dagang tander keren terletak di wilayah timur, dan lembah pedang suci juga terletak di wilayah timur. Banyak orang berspekulasi bahwa sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Lagipula, hampir semua orang sekarang curiga bahwa presiden kamar dagang Star Moon mungkin adalah true Star Moon Immotals yang telah jatuh. Sejak berita tentang Xiaoyan yang dipenjara di lembah pedang suci menyebar 30 tahun yang lalu, meskipun tidak ada ahli yang pergi ke lembah pedang suci untuk menyelamatkannya, beberapa ahli tahap Dongsu diam-diam terbunuh di lembah pedang suci. Meskipun lembah pedang suci berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, tidak ada dinding yang tidak retak. Berita seperti ini masih menyebar. Oleh karena itu, semua orang menduga bahwa seseorang sedang mencoba mendemonstrasikan lembah pedang suci. Dan orang yang mencoba mendemonstrasikan kemungkinan besar adalah presiden kamar dagang Star Moon. Lagipula, hanya ahli tahap kenaikan besar yang bisa dengan diam-diam membunuh sesepuh tahap Dongsu dari sekte kelas 1. Kemudian, Raja Bintang Transit dari lembah pedang suci mengatakan bahwa dia akan bertemu secara pribadi dengan orang yang menyerang secara diam-diam. Baru pada saat itulah para tetua lembah pedang suci berhenti dibunuh. Bagaimanapun, Transit Star Monarch adalah sosok terkenal di antara para ahli Great Ascension Stage. Saat ini, lelang bersama sedang diadakan di kamar dagang Thunder Cran. Semua kekuatan dan penggarap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di wilayah timur. Semua orang merasa sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Masih ada waktu setengah tahun sebelum lelang bersama. Namun banyak orang yang sudah melakukan persiapan dan mulai bergegas ke wilayah timur dari berbagai tempat. Lagipula, ada terlalu banyak kultifator di seluruh domain budidaya. Hanya ada sedikit susunan transfer jarak jauh. Kebanyakan dari mereka ditempati oleh murid-murid dari kekuatan besar. Banyak orang hanya dapat menggunakan susunan transfer jarak pendek beberapa kali, sehingga membuang banyak waktu. Oleh karena itu, banyak orang mulai pergi enam bulan atau bahkan lebih awal. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang berada jauh, seperti mereka yang berada di laut. Di Pulau Star Moon, ada banyak pembudidaya yang kehilangan sekte mereka. Namun, hanya tersisa sedikit. Kebanyakan dari mereka telah meninggalkan pulau itu dan bergegas ke kamar dagang tander keren. Para pembudidaya yang awalnya ingin merebut harta Luoping menunggu dengan getir selama 30 tahun. Namun, mereka tidak menemukan jejak Luoping sama sekali. Pada akhirnya, mereka hanya bisa pergi dengan sedih. Mereka tidak akan pernah bermimpi bahwa setelah Luoping mengakhiri pertempuran dengan Penatua Jing, dia langsung kembali ke Pulau Nagasuci untuk berkultivasi dalam pengasingan. Meskipun Duan Jinchen dan yang lainnya mengetahui hal ini, mereka secara alami tidak akan mengungkapkan keberadaan Luoping kepada para penggarap yang berkomplot melawan mereka. Sama seperti ini, orang-orang itu menunggu dengan getir selama 30 tahun. Kalau bukan karena lelang bersama, mereka akan terus menunggu. Di Pulau Bintang Bulan, dipimpin oleh Duan Jinchen, para ahli dari berbagai sekte di Distrik ke-13, serta para ahli dari sekte tak terkalahkan, tetap berada di pulau itu. Mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Saudara Duan, apakah menurutmu perdagangan Bintang Bulan akan mengambil kesempatan ini untuk melepaskan semua kepura-pura ramah dengan Lembah Pedang Suci kali ini ketika semua ahli alam budidaya berkumpul di wilayah timur? Lagi pula, pada dasarnya semua orang percaya bahwa Dewa Bulan Bintang dari Kamar Dagang Bintang Bulan adalah Dewa Bulan Bintang Sejati yang tidak mati. Selain itu, Tetua Xiao Yan dari sektemu memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan Dewa Bulan Bintang Sejati. Mungkin Kamar Dagang Star Moon akan memaksa Lembah Pedang Suci untuk melepaskan Penatua Xiao Yan Pemimpin Sekte dari Sekte tak terkalahkan, Chang Bai tak terkalahkan, berkata kepada Dewan Jin Chen. Meskipun saya sangat prihatin dengan situasi Junior Broter Xiao Yan, pihak lain masih merupakan Sekte Kelas 1. Bahkan jika saya dan tetua Sekte saya ingin menyelamatkan Junior Broter Xiao, kami tidak berdaya. Jika Kamar Dagang Star Moon benar-benar dapat melepaskan semua kepura-pura keramahan dengan Lembah Pedang Suci, maka ketika saatnya tiba, kami pasti akan berdiri di sisi Kamar Dagang Star Moon tanpa ragu-ragu dan memaksa Lembah Pedang Suci untuk melepaskan Saudara Muda Xiao. Untungnya, kakak muda Xiao belum terluka. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi keponakan bela diri Luoping. Nada suara Dewan Jin Chen sangat tegas. Selama Kamar Dagang Star Moon ikut campur dalam masalah Xiao Yan, mereka pasti akan mendukungnya tanpa ragu-ragu. Lagipula, dengan kekuatan mereka sendiri, mustahil bagi mereka untuk melawan Lembah Pedang Suci. Satu-satunya hal yang menghibur mereka adalah tablet esensi darah Xiao Yan masih utuh, yang berarti dia belum terluka. Meskipun Sekte tersebut dihancurkan, tablet esensi darah dari anggota Sekte yang tersisa telah dikeluarkan. Benar, ngomong-ngomong tentang teman kecil Luo, apakah dia sudah selesai berkultivasi? Haruskah kita terus menunggunya? Chang Bai yang tak terkalahkan bertanya. Sebelumnya, Tuan Mudani Yue dari Klan Monster mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa Luoping telah mengetahui tentang pelelangan bersama. Dia mungkin akan menyelesaikan budidayanya dalam beberapa hari. Luo Ping memintanya untuk memberitahu kami untuk menunggu beberapa hari. Hari dan dia akan pergi bersama kita ke Persatuan Pedagang Bango Guntur. Duan Jinchen berkata kepada semua orang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa lega. Mereka takut ketinggalan lelang bersama kali ini. Sekarang setelah mereka mendapat pesan dari Tuan Muda Klan Monster, mereka merasa lega. Lagi pula, dengan status Ni Yue, dia bisa menggunakan formasi teleportasi jarak jauh. Jika mereka pergi bersama Ni Yue, mereka tidak perlu khawatir tidak punya cukup waktu. Saya ingin tahu apakah budidaya teman kecil Luo akan meningkat lagi setelah 30 tahun mengasingkan diri. Bagaimanapun, kecepatan kemajuannya tidak lagi dapat dianggap normal. Zhongyi sangat tertarik dengan hasil pengasingan Luo Ping kali ini dan mau tidak mau berspekulasi. Sebelum teman kecil Luo mengasingkan diri, dia baru saja maju ke alam jiwa primordial tahap menengah. Hanya dalam 30 tahun, bagaimana dia bisa maju lagi? Ketika saya maju ke alam jiwa primordial tahap akhir, saya membutuhkan waktu beberapa ratus tahun. Bahkan jika kecepatan kultifasi teman kecil Luo sangat buruk, mustahil baginya untuk maju dalam waktu sesingkat itu. Jing Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas sekali, dia tidak percaya Luo Ping bisa maju lagi dalam waktu sesingkat itu. Lupakan saja, bagaimana kecepatan kultifasimu bisa dibandingkan dengan teman kecil Luo. Lihatlah dirimu, kamu telah terjebak di alam jiwa primordial tahap akhir selama beberapa ratus tahun. Jika kamu tidak menerobos, kamu tidak akan berhasil. Tidak punya banyak waktu tersisa. Zhongyi berkata pada Jing Fei, dengan kasar. Jangan bicara tentang aku. Beberapa dari kita hampir sama. Jika kita tidak bisa maju sebelum batas waktu lima ribu tahun habis, kita semua akan mati bersama. Begitu Jing Fei mengatakan ini, wajah Zhongyi menunduk. Duan Jin Chen dan Hua Ruyu juga tampak tidak berdaya. Kultifasi mereka hampir sama dan bakat mereka hampir sama. Meskipun kecepatan kultifasi mereka tidak lambat, semakin jauh mereka melangkah, semakin sulit untuk berkultifasi. Mereka telah terjebak di alam jiwa primordial tahap akhir selama bertahun-tahun. Jika mereka tidak bisa maju, mereka hanya bisa mati. Dikatakan bahwa jalur kultifasi bertentangan dengan langit, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar berhasil menentang langit. Kita hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Saya hanya berharap dapat membangun kembali sekte tersebut sebelum batas waktu. Dengan cara ini, saya tidak akan malu menghadapi leluhur sekte tersebut setelah saya mati. Duan Jinchen berkata tanpa daya. Ketika yang lain mendengar ini, wajah mereka muram. Mereka semua memiliki gagasan yang sama, tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk membangun kembali sekte tersebut. Paman Guru, Senior, selama kamu tidak menyerah, kamu pasti bisa memenuhi keinginanmu. Terima kasih telah menonton!